Wajah Susian dengan cepat menunjukkan ekspresi terkejut karena ketika batu tinta hitam di tangan Linlong mendekati dinding batu, tanda di atasnya tampak hidup dan mulai berkedip. Kemudian, hanya dalam beberapa saat, dinding batu di depan Linlong mengeluarkan suara retak. Di tengah suara seperti itu, dinding batu dengan cepat terbuka dan memperlihatkan sebuah pintu. Mereka berdua melihat ada lorong yang memanjang ke depan hingga jarak yang tidak diketahui. Itu juga sangat gelap dan luas. Ini mengarah ke mana, Susian mau tidak mau bertanya. Namun, bagaimana Linlong bisa menjawabnya? Pandangan Linlong dengan cepat beralih ke dinding batu di sisi kanan lorong karena dia menyadari sepertinya ada sesuatu yang tergambar di dinding batu itu. Melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu adalah peta seluruh kuburan. Dari pintu hingga tempat ini, semuanya tergambar jelas di peta. Melihat ke depan, mereka menyadari bahwa jalan ini pada akhirnya akan membawa mereka ke sungai, dan sepertinya mereka tidak perlu berjalan terlalu jauh. Sepertinya kita bisa keluar dari lorong ini. Melihat situasi ini, Susian, yang juga berada di belakang Linlong, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kegirangan. Setelah jeda singkat, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berteriak kegirangan. Saya ingat sekarang, tampaknya ini adalah King Jianhe di barat laut kam kami. King Jianhe, kebetulan berada di barat laut, yang juga merupakan arah yang kita kejar sebelumnya. Sepertinya itu King Jianhe, pikir Linlong dalam hati. Eh, kemana arah jalan ini? Susian bertanya dengan rasa ingin tahu. Di peta, di tengah jalan yang mungkin menuju ke King Jianhe, ada jalan yang sepertinya mengarah ke kanan. Namun, peta tersebut tidak menguraikannya dan hanya memanjang sedikit sebelum terputus. Kita bisa pergi ke sana dan melihatnya, kata Linlong. Tentu, ayo kita ke sana dan melihatnya, kata Susian segera. Dia secara alami ingin segera pergi, tetapi dia takut jalan itu akan membawa beberapa harta karun. Jika dia pergi begitu saja, bukankah dia akan menyesal seumur hidupnya? Karena itu, mereka berdua berjalan ke depan. Susian secara alami menjaga jarak tertentu dari Linlong. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di tengah lorong. Memang ada jalan menuju ke kanan. Setelah jeda singkat, Linlong berjalan menuju lorong di sebelah kanan. Dia tidak merasakan bahaya apapun di sini, jadi dia tentu ingin pergi ke sana dan melihatnya. Susian, yang takut akan ada harta karun di sini, secara alami mengikuti di belakangnya. Setelah berjalan lebih dari 200 kaki, mereka menemukan bahwa jalan di depan diblokir. Itu adalah dinding batu, dan dinding batu itu juga dibuat sketsa dengan rune yang sama. Sepanjang jalan, tidak ada tanda di bagian itu. Melihat rune ini, Susian menduga dinding batu ini seharusnya bisa dibuka. Kemudian, dia berkata kepada Linlong, Saudara Lin, gunakan batu tinta hitam milikmu itu untuk melihatnya. Linlong tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengeluarkan batu tinta hitam yang dia simpan sebelumnya. Memang benar, begitu dia bersandar padanya, dinding batu itu perlahan terbuka. Yang mengejutkan mereka, masih ada jalan di depan, tapi saat itu sangat gelap. Bahkan dengan penglihatan Linlong yang luar biasa, dia tidak bisa melihat ke depan. Dia hanya merasa jalan di depannya sepertinya tersembunyi dalam kegelapan. Melihat situasi ini, Susian yang sudah mengambil langkah maju, segera berhenti. Sepertinya ada sesuatu yang aneh terjadi di sini, katanya. Pada saat itulah dia tiba-tiba melihat bayangan hitam muncul di depannya. Bayangan hitam ini awalnya menyatu dengan kegelapan, namun karena gerakannya yang tiba-tiba, dia melihatnya. Bayangan hitam ini sepertinya sedang berjalan ke arah mereka. Segera, Susian dengan jelas melihat bahwa itu adalah kerangka. Itu berbeda dari kerangka biasa, karena ada banyak rune yang terukir di atasnya. Kerangka ini tidak akan menyerang orang seperti laba-laba raksasa sebelumnya, kan? Dengan pemikiran ini, Susian tanpa sadar mundur. Laba-laba raksasa dari sebelumnya telah meninggalkannya dengan rasa takut yang berkepanjangan. Saat dia mundur, kerangka itu tiba-tiba melaju, dan dengan kuat meraih Linlong. Di saat yang sama, Linlong bisa merasakan energi yang terkandung di dalam tubuhnya. Linlong buru-buru menebas dengan pedangnya, dan energi pedang dengan cepat menyerang cakar kerangka yang layu itu. Energinya menghantam, dan Linlong langsung terlempar. Melihat Linlong menderita kerugian besar, Susian segera berbalik dan berlari. Pada saat yang sama, dia menemukan bahwa sepertinya ada banyak bayangan hitam serupa di dalamnya. Jika mereka bergegas keluar bersama, dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Oleh karena itu, dia secara alami berbalik dan berlari. Adapun Linlong, dia langsung terpental dari tanah dan berlari liar di belakangnya. Karena dia sudah bersiap, serangan kerangka itu hanya melukainya sedikit. Dia juga menemukan bahwa ada banyak bayangan hitam di dalamnya, dan itu tampak seperti kerangka yang serupa. Dia bahkan tidak bisa menangani satu kerangka, apalagi yang lain. Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Oleh karena itu, dia secara alami berbalik dan berlari. Setelah kehabisan persimpangan jalan, mereka berdua berbalik dan melihat ke belakang. Setelah itu, mereka berdua menghela nafas lega. Ini karena kerangka di belakang mereka tidak mengejar mereka. Ayo cepat tinggalkan tempat ini dan ceritakan situasi di dalamnya kepada guru Yao Hongsheng dan yang lainnya. Saat mereka datang, mereka akan bisa mengungkap sifat sebenarnya dari makam ini, kata Zuxian kepada Linlong. Itu ide yang bagus. Linlong mengangguk. Segera, keduanya melanjutkan ke arah King Jianhe. Setelah berjalan beberapa saat, mereka berdua sampai di ujung lorong. Di sini, mereka menemukan bahwa sudah ada air yang mengalir ke lorong tersebut. Alasan mengapa tidak ada air yang mengalir ke bagian depan lorong itu pasti karena ada semacam energi yang menghalangi air tersebut. Sekarang karena ada air yang mengalir masuk, itu berarti tidak ada energi seperti itu di sini. Dengan kata lain, keduanya bisa dianggap telah meninggalkan sekitar makam. Saat ini, Zuxian tiba-tiba berjalan di depan Linlong. Kakak senior Zuxian, ada apa? Linlong bertanya dengan tenang. Dari awal hingga sekarang, dia memegang kaki laba-laba raksasa yang patah di tangannya. Linli, cepat berikan aku batu tinta hitam. Zuxian berkata dengan dingin. Maaf, aku tidak akan memberimu sepotong pun, kata Linlong. Kalau begitu aku hanya bisa berurusan denganmu. Zuxian mencibir. Oh, apakah kamu tidak takut dengan patah kaki laba-laba raksasa di tanganku? Linlong mengerutkan kening. Takut? Mengapa saya harus takut? Kamu hanya berbohong padaku. Sejak awal, hanya orang yang membunuh Zhang Cheng yang berguna. Jika tidak, Anda akan menyerang saya sepanjang jalan. Ya, jangan membicarakan hal lain. Hanya berdasarkan kerangka yang kita temui sebelumnya, jika patah kakimu berguna, kamu pasti akan menggunakannya untuk mengatasinya. Bukan. Saat dia mengatakan ini, senyuman muncul di wajah Zuxian. Dia merasa tebakannya benar. Kalau tidak, situasinya tidak akan seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Zhang Cheng, Linlong langsung membuang potongan kaki laba-laba raksasa di tangannya, sebelum dia dengan acu-ta'acu tersenyum dan berkata, kamu benar. Selain yang digunakan untuk membunuh Zhang Cheng, sisanya tidak berguna. Mengapa demikian? Zuxian mau tidak mau bertanya. Alasan mengapa patah kaki sebelumnya memiliki efek seperti itu adalah karena laba-laba raksasa itu baru saja mati. Dalam waktu singkat itu, kakinya masih memiliki energi di dalamnya. Zhang Cheng tidak tahu bahwa dia telah menyerang, jadi aku secara alami menggunakannya untuk menghadapinya. Dan setelah itu, energi dari kaki yang patah berangsur-angsur menghilang. Ketika Anda mendapatkan kaki yang patah itu, energinya hampir hilang seluruhnya. Oleh karena itu, secara alami Anda tidak dapat menguji apapun. Kata Linlong. Bagaimana kamu tahu begitu banyak? Bukankah kamu baru saja memasuki Departemen Rune kami? Zuxian mau tidak mau bertanya lagi. Menurutnya, bahkan guru seperti Yao Hong Cheng pun tidak mengetahuinya. Bagaimana Linlong bisa tahu? Dia tentu saja sangat bingung. Aku tidak akan memberitahumu hal ini, kata Linlong dengan tenang. Alasan mengapa dia mengetahuinya adalah karena pengalamannya yang kaya. Apalagi dia berada di samping laba-laba raksasa yang mati saat itu. Melalui kehendak ilahi yang kuat, dia dapat merasakan bahwa masih ada energi seperti itu di dalam tubuhnya. Namun, dia secara alami tidak mau repot-repot memberitahu Linlong alasannya. Tidak apa-apa jika kamu tidak ingin mengatakannya, tetapi kamu harus menyerahkan batu tinta hitam. Tidak, serahkan kedua batu tinta hitam. Zuxian mau tidak mau berkata lagi. Setelah memastikan bahwa patah kaki tidak ada gunanya, mengapa dia takut pada Linlong? Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan menyerahkannya, kata Linlong sambil tersenyum tipis. Nak, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Zuxian berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia mengarahkan pedang batu rahasia di tangannya ke Linlong. Pada saat yang sama, Linlong juga mengambil pedang kayu rahasia miliknya. Keduanya langsung saling berhadapan. Linlong, pedang kayu rahasiamu sama sekali bukan tandinganku. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Zuxian berkata dengan ragu. Linlong jelas hanya memiliki pedang kayu rahasia, tapi dia sangat tenang. Zuxian tentu saja terkejut. Dia tidak tahu apa yang membuat Linlong begitu berani. Kejutan adalah kejutan. Dia tidak akan berhenti menyerang Linlong hanya karena dia terkejut. Pada saat berikutnya, pedang batu rahasia di tangannya menusuk ke arah Linlong. Tanpa diduga, Linlong tidak berniat melawannya secara langsung. Sebaliknya, dia menggunakan wood grain steps untuk bertarung. Itu hanya langkah butir kayu. Kamu hanya pamer di depan ahlinya. Melihat Linlong menggunakan langkah butir kayu, Zuxian tentu saja mengejek. Pada saat itu, dia juga mengaktifkan wood grain steps miliknya. Saat berikutnya, dia langsung menyerang Linlong dengan pedangnya, menyebabkan dia mundur tak terkendali. Nak, sekarang kamu tahu betapa kuatnya aku. Zuxian bahkan lebih senang lagi. Lalu, dia mengejar Linlong. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan hembusan energi datang dari belakangnya. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut. Dia buru-buru mencoba menghindar ke samping, tapi hembusan energi dari belakang tidak memberinya kesempatan seperti itu. Itu langsung menembus tubuhnya. Siapa, siapa itu, Zuxian, yang marah, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbalik. Setelah melihatnya, ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Ini karena orang yang tiba-tiba menyerangnya adalah Tengkorak. Saat dia bertarung dengan Linlong, kerangka ini diam-diam muncul di belakangnya dan memanfaatkan momen ketika perhatiannya tertuju pada Linlong untuk tiba-tiba membunuhnya. Namun, ini jelas bukan batas kuburan. Mengapa kerangka itu masih mengejarnya? Pertanyaan ini terlintas di benaknya pada saat-saat terakhir sebelum dia meninggal. Siapa yang bisa menjawabnya sekarang? Di saat yang sama, Linlong sudah bergegas maju. Pada saat Zuxian terbunuh sepenuhnya, dia sudah bergegas ke sungai Qingjian. Air sedingin es itu membuatnya langsung menghela nafas lega. Ini karena dia yakin bahwa dia telah sepenuhnya meninggalkan kuburan di belakangnya. Yang membuatnya semakin lega adalah kerangka di belakangnya tidak mengejarnya. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru menghadapi Zuxian sekarang adalah karena dia menemukan bahwa kerangka itu mengikutinya. Kerangka itu menyembunyikan dirinya dengan sangat baik. Jika bukan karena divine sensenya yang kuat, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Zuxian tidak dapat menemukan kerangka itu, jadi dia secara alami tidak menemukannya ketika kerangka itu melaju saat mereka bertarung dengan sengit. Adapun Linlong, pada saat itulah Zuxian memperlihatkan punggungnya ke kerangka melalui teknik gerakannya. Inilah mengapa Zuxian dengan mudah dibunuh oleh kerangka itu. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan kerangka itu, Linlong secara alami bergegas keluar ketika kerangka itu membunuh Zuxian. Untungnya, kerangka itu tidak mengejarnya. Segera, Linlong muncul dari air dan mendarat. Lingkungan sekitar sepi, dan sepertinya tidak ada binatang buas di sekitarnya. Sungguh mengejutkan bahwa pintu keluarnya sebenarnya ada di tempat seperti itu. Linlong berpikir dalam hati. Dia mengingat lokasinya dan berencana kembali untuk memeriksanya ketika dia memiliki kekuatan. Dia kemudian meninggalkan tempat ini dan kembali ke kam. Sayangnya, alangkah baiknya jika dia bisa mendapatkan Space Rings Zuxian sekarang. Dalam perjalanan pulang, Linlong secara alami merasa sedikit menyesal. Pada saat itu, dia tidak dapat mengambil cincin luar angkasa Zuxian. Kalau tidak, dia tidak perlu khawatir tidak memiliki cukup batu kristal misterius untuk membeli pedang batu rahasia. Adapun cincin luar angkasa Zhang Cheng yang telah dia bunuh sebelumnya, Zuxian juga telah mendapatkannya, jadi dia tidak mendapatkan batu kristal misterius dari Zhang Cheng. Tidak lama kemudian, Linlong kembali ke kam. Saat ini, kam sedang sepi. Tampaknya laba-laba raksasa yang keluar dari kuburan juga telah terbunuh, dan mereka tidak menimbulkan gelombang apapun di kam. Linlong tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini, jadi setelah kembali ke kam, dia langsung pergi mencari Paman Hu. Dia akan memberinya batu tinta hitam dan memintanya untuk menghilangkan esensi darah pada pedang batu rahasia untuknya. Tidak lama kemudian, dia sampai di depan pintu kamar Paman Hu. Yang membuatnya cemberut adalah pintu pihak lain ditutup. Apakah dia tidak ada di dalam? Berpikir demikian, Linlong berjalan maju dan mengetuk pintu. Setelah mengetuk beberapa kali, tidak ada jawaban. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar dari kamar di sebelahnya. Ketika dia melihat Linlong mengetuk pintu, dia berkata kepadanya, adik, Paman Hu keluar kemarin dan belum kembali. Kapan dia akan kembali? Linlong sedikit mengernyit. Entahlah, terkadang dia kembali dengan sangat cepat, dan terkadang dia bahkan tidak melihat bayangannya selama 10 hari atau setengah bulan. Jawab pihak lain. Apakah begitu? Linlong sedikit terdiam. Namun, dia tahu tidak ada gunanya bersikap tidak sabar, jadi dia segera berkata, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dalam perjalanan pulang, dia mendengar orang-orang membicarakan apa yang terjadi di pemakaman Stonewood Man. Linlong segera berjalan dan bertanya sambil tersenyum, Dua kakak laki-laki, apa yang terjadi hari ini? Saya berada di sisi lain dan baru saja kembali, jadi saya tidak tahu. Bisakah kalian berdua memberitahu saya tentang hal itu? 2882. Kamu tidak tahu tentang hal sebesar itu. Salah satu dari mereka bertanya dengan heran. Ya, saya baru saja kembali. Saya dengar ada hal besar, tapi saya tidak tahu apa itu, kata Linlong. Orang lain berkata, ini tentang kuburan tukang kayu batu yang ditemukan oleh beberapa rekan murid di dekat Gunung Tuming di barat Laut Kam. Mereka menemukan kuburan Stonewood Man. Linlong berkata dengan heran. Orang itu melanjutkan, kuburan itu tidak seperti sebelumnya. Dikatakan bahwa di dalamnya sangat aneh. Segala sesuatu di dalamnya gelap, dan ada ola yang sangat besar. Setelah mereka masuk, mereka tiba-tiba melihat makam muncul dari ola. Orang lain melanjutkan, itu bukan masalah besar. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Tepat ketika rekan-rekan murid itu mengira akan ada harta karun di dalam kuburan, laba-laba raksasa muncul dari kuburan itu satu demi satu. Laba-laba raksasa itu sangat kuat bahkan mereka yang memiliki pedang batu rune bukanlah tandingannya. Tidak mungkin, mereka sangat kuat. Orang lain mau tidak mau berkata. Orang ini mendengar diskusi mereka dan berjalan mendekat. Jelas sekali, orang ini baru saja kembali ke kam dan tidak mengetahui apa yang terjadi hari ini. Kakak senior, kamu juga baru saja kembali. Ya, cepat beritahu kami apa yang terjadi selanjutnya. Orang itu buru-buru berkata, karena kemunculan laba-laba itu, rekan-rekan murid yang masuk semuanya melarikan diri dengan panik. Beberapa dari mereka yang pandai langsung lari, tetapi laba-laba raksasa itu tidak melepaskannya. Dan laba-laba raksasa ini bahkan mengejar mereka ke dalam kam. Dalam sekejap, beberapa orang tewas di tangan laba-laba itu. Jika bukan karena mentor Yao Hongsheng dan kakak senior Fang Liang, mereka yang tinggal di kam pasti sudah menderita. Untungnya, dua rekan murid kita cukup pintar untuk langsung menutup gerbang kuburan ketika mereka melarikan diri. Jika tidak, akan lebih banyak orang yang tewas di kam tersebut, kata orang lain. Keduanya bergema satu sama lain. Jika itu masalahnya, maka orang-orang yang terjebak di kuburan semuanya mati. Orang yang datang bertanya. Tentu saja, laba-laba raksasa itu sangat kuat, dan jumlahnya sangat banyak. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di dalamnya, hanya ada satu hasil, dan itu adalah kematian. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah instruktur Yao Hongsheng memberitahu dekan dan para tetua tentang hal ini? Apakah seseorang pergi dan menangani laba-laba raksasa di kuburan? Pria itu bertanya. Oleh karena itu, setelah membunuh laba-laba raksasa itu dan memahami situasinya, guru Yao Hongsheng segera melaporkan situasinya kepada para tetua di atas. Beberapa tetua langsung datang ke dunia kayu batu dan mengikuti guru Yao Hongsheng ke makam. Namun, mereka tidak menyangka setelah mereka tiba, mereka tidak dapat menemukan makam itu sekeras apapun mereka mencarinya, kata salah satu dari keduanya. Seharusnya tidak sulit menemukannya, kan? Orang yang datang merasa bingung. Awalnya, mereka berpikir itu tidak sulit untuk ditemukan, tapi kemudian mereka tidak dapat menemukannya tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Tidak bisakah kita menemukannya meskipun kita pergi ke tempat aslinya? Ternyata tempat itu langsung runtuh dan terkubur oleh lereng tinggi di seberang. Karena itu, para sesepuh hanya bisa menyerah dan kembali. Mereka mengatakan akan mengatur orang untuk secara menyeluruh. Selidiki tempat itu. Tentu saja, ada alasan lain. Para tetua dan guru Yao Hongsheng sama sekali tidak peduli dengan laba-laba raksasa itu. Laba-laba raksasa itu hanya kuat di tempat ini. Mereka sama sekali bukan tandingan para tetua. Kalau tidak, guru Yao Hongsheng tidak akan bisa membunuh mereka dengan mudah. Hanya itu yang kami tahu. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, Anda bisa bertanya pada guru Yao Hongsheng. Kalian berdua, kalian mempersulitku. Jika aku bisa pergi dan bertanya pada guru Yao Hongsheng, mengapa aku masih di sini mendengarkan kalian berdua? Orang yang datang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, Tetapi tetap saja, terima kasih telah menghilangkan keraguanku. Linlong pun mengungkapkan rasa terima kasihnya. Sama-sama, kata keduanya. Setelah memahami situasi umum, Linlong meninggalkan grup dan terus berjalan menuju kediamannya. Setelah berjalan sebentar, beberapa orang datang. Itu adalah Menghan dan beberapa pengikutnya. Melihat Linlong, Menghan langsung berhenti. Nak, kamu kembali. Kupikir kamu mati di suatu tempat. Menghan berkata dengan dingin, menatap tajam ke arah Linlong. Jika pandangan bisa membunuh, Linlong pasti sudah mati. Ini semua berkat putra mahkota. Linlong tersenyum acuh tak acuh. Nak, jangan pernah meninggalkan kam. Kalau tidak, aku akan memberitahumu bagaimana kata, kematian, ditulis. Menghan mengancam lagi. Eh, putra mahkota, apakah kamu mempunyai konflik dengan orang ini? Saat ini, seseorang di samping Menghan berkata. Linlong belum pernah melihat orang ini sebelumnya, tapi dia telah menatap Linlong beberapa saat, yang membuat Linlong merasa sangat aneh. Tentu saja, aku ingin membunuh orang ini. Menghan berkata dengan dingin. Orang ini, sepertinya aku pernah melihatnya di makam manusia kayu batu sebelumnya. Orang di samping Menghan berkata lagi. Mendengar ini, Linlong mau tidak mau mengungkapkan sedikit keterkejutan di wajahnya. Pada saat ini, dia juga samar-samar merasa bahwa dia pernah melihat orang ini di aula besar sebelumnya. Kau melihatnya, tidak mungkin, Menghan berkata dengan ragu. Dia tidak melihat Linlong di aula besar. Kalau ku ingatnya benar, aku pernah melihatnya di aula besar sebelumnya. Awalnya dia juga bersama kita di tengah aula besar, tapi setelah makam itu muncul, dia langsung lari ke pojok, kata orang itu. Sambil melirik ke arah Linlong, Menghan bertanya lagi, dengan kata lain, dia berlari keluar sebelum kita melakukannya. Tidak, saat kita keluar, dia pasti belum keluar. Kata orang itu dengan pasti. Sue Gaozuo, apakah kamu yakin tidak salah lihat? Menghan mau tidak mau bertanya. Mendengar pertanyaan Menghan, orang yang mengajar Sue Gaozuo berkata dengan pasti, saya pasti tidak salah lihat, itu dia. Mendengar kata-katanya, semua orang, termasuk Menghan, mengungkapkan ekspresi terkejut. Menurut mereka, orang-orang di dalamnya sudah pasti mati. Jika Linlong benar-benar ada di dalam dan bisa keluar sekarang, tentu mereka akan terkejut. Kakak senior, matamu pasti sedang mempermainkanmu. Aku tidak pergi ke makam itu sama sekali. Linlong langsung membantah. Ini bukan masalah bercanda. Jika dia benar-benar tidak keluar sebelumnya dan tiba-tiba muncul di depan semua orang sekarang, orang-orang dari sekolah Rune pasti akan membawanya untuk diinterogasi. Melihat Linlong begitu yakin, Sue Gaozuo merasa sedikit ragu. Namun, dia tetap berkata dengan pasti, jangan berbohong padaku. Kamu ada di dalam saat itu, dan kamu tidak keluar setelah pintu ditutup. Kamu benar-benar salah lihat, Linlong masih memasang ekspresi tenang, seolah itu benar-benar tidak terjadi. Setelah mengatakan itu, dia pergi, meninggalkan beberapa orang dengan ekspresi bingung. Segera, Linlong kembali ke kediamannya. Keesokan harinya, dia tetap pergi mencari Paman Hu, namun yang membuatnya tertekan adalah Paman Hu masih belum terlihat. Sebelum Paman Hu muncul, dia menemukan bahwa Fang Liang telah membawa dua orang ke pintunya. Kakak senior Fang Liang, ada apa? Melihat kemunculan ketiga orang itu, Linlong secara alami merasa ada yang tidak beres, tapi dia tetap bertanya dengan tenang. Saudara Mudalin, seseorang berkata bahwa kamu pergi ke makam tukang kayu batu, dan tidak kembali ketika pintunya ditutup. Bisakah kamu menjelaskan apakah ini benar? Fang Liang bertanya langsung. Itu tidak benar. Linlong menggelengkan kepalanya. Sekarang, seharusnya Sue Gaozuo melihatnya, jadi dia tentu saja harus bersikeras bahwa hal seperti itu tidak terjadi. Apakah begitu? Fang Liang mengerutkan kening, lalu berkata, Namun, kami masih membutuhkan Anda untuk bekerja sama dengan kami dan menemui guru Yao Hongsheng untuk mendapatkan cek. Melihat ekspresi Fang Liang dan dua lainnya, Linlong tahu bahwa dia harus pergi, dan segera mengangguk. Baiklah. Fang Liang dan dua orang lainnya mengeluarkannya terlebih dahulu, lalu mulai menggeledah kamarnya. Setelah itu, Fang Liang dan dua orang lainnya membawanya pergi. Tidak lama kemudian, dia dibawa ke sebuah aula di tengah kam. Setelah tiba, Linlong menemukan ada tiga orang yang duduk di dalam. Salah satunya adalah seorang pria parubaya tanpa janggut putih, dan dia mengenakan seragam guru dari Fakultas Rune. Dia seharusnya adalah guru Yao Hongsheng, yang bertanggung jawab atas dunia manusia kayu batu. Di sampingnya duduk dua orang lelaki tua yang jelas-jelas mengenakan seragam Fakultas Rune. Setelah membawa Linlong ke ketiganya, Fang Liang dengan hormat berkata, Sesepuh, guru Yao, Linli telah tiba. Jelas sekali bahwa pria parubaya tanpa janggut putih adalah Yao Hongsheng. Yao Hongsheng memandang Fang Liang, dan berkata, En, Fang Liang, kamu boleh pergi. Fang Liang segera keluar. Salam, sesepuh. Salam, guru. Linlong berkata dengan hormat. Linli, ku dengar kamu memasuki makam, dan tidak keluar ketika pintunya tertutup. Jika ini benar, bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi? Kedua tetua itu segera berkata. Saat mereka berbicara, mereka menatap Linlong seolah ingin melihat ke dalam dirinya. Yao Hongsheng tersenyum, dan berkata, Linli, jangan khawatir, kami hanya ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Jika kamu benar-benar masuk, kami akan memberimu hadiah. Aku bahkan bisa mengajarimu cara membuat pedang runes-tone sendirian. Memiliki guru yang secara pribadi mengajarinya adalah impian semua orang di kam. Namun, bagaimana Linlong bisa tergoda dengan kondisi seperti itu? Oleh karena itu, dia langsung berkata, Sesepuh, guru Yao, Linli belum pernah ke makam. Jangan berbohong kepada kami, atau konsekuensinya akan sangat buruk. Salah satu tetua segera berkata dengan dingin. Jika ringan, dia akan dikurung di penjara bawah tanah dan mengalami segala macam penyiksaan, tidak pernah pergi. Jika berat, dia akan dibunuh. Kata yang lain. Tetua, Linli benar-benar belum pernah ke makam itu. Bahkan, dia belum pernah mendekatinya. Aku hanya mendengarnya dari dua kakak senior di kam, kata Linlong lagi. Ancaman seperti itu tentu saja tidak dapat mengancamnya. Begitukah? Kalau begitu lepaskan space ringmu dan biarkan kami melihatnya. Yao Hongsheng mengerutkan kening. Dia secara alami ingin melihat apakah dia dapat menemukan jejak di space ring Linlong. Linlong segera melepas space ring yang dikenakannya dan menyerahkannya. Setelah menerima space ring, Yao Hongsheng dan dua lainnya segera memeriksanya. Mereka segera mengerutkan kening karena tidak menemukan apapun di dalamnya. Linlong hanya menaruh beberapa batu kristal mistik dan beberapa bahan di dalamnya. Bagaimana mereka bisa menemukan sesuatu? Cincin apa lagi yang kamu pakai? Yao Hongsheng bertanya saat ini. Dia secara alami mengacu pada rune space ring di tangan Linlong. Ini hanya cincin yang diturunkan di keluarga ku. Tidak ada gunanya, kata Linlong. Begitukah? Mari kita lihat, kata Yao Hongsheng. Linlong hanya bisa melepas rune space ring dan menyerahkannya. Dia tidak khawatir Yao Hongsheng dan dua lainnya bisa melihat apapun. Lagi pula, rune di dunia ini terlalu berbeda dengan rune di benua langit campuran. Benar saja, Yao Hongsheng dan dua lainnya tidak dapat melihat apapun setelah mencari dengan cermat beberapa saat. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain mengembalikan kedua cincin itu ke Linlong. Oke, kamu boleh kembali, tapi kuharap kamu tidak berbohong kepada kami. Jika tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung akibatnya, kata Yao Hongsheng. Saya tentu saja tidak akan berani berbohong kepada kedua tetua dan mentor Yao, kata Linlong buru-buru. Setelah mengatakan itu, Linlong pergi. Setelah Linlong pergi, Yao Hongsheng memandang kedua tetua itu, dan bertanya, Sesepuh, bagaimana menurutmu? Meski aku tidak melihat sesuatu yang mencurigakan tentang Linlong, menurutku kita masih harus mengamatinya untuk sementara waktu, kata salah satu dari mereka. Benar, bagaimanapun, Menghan adalah putera pangeran Mengci. Dia tidak akan berbohong apapun yang terjadi, kata orang lain. Saya akan mengirim seseorang untuk memperhatikannya. Yakinlah, para tetua, kata Yao Hongsheng segera. Terima kasih, mentor Yao. Sedangkan untuk kuburannya, kami akan menunggu dekan kembali sebelum mengambil keputusan. Tapi jangan khawatir, mentor Yao. Kuburan itu mungkin hanya reruntuhan peninggalan para tukang kayu batu. Itu tidak akan menimbulkan masalah apapun, kata kedua tetua itu. Baiklah, kami pamit dulu. Setelah mengatakan itu, kedua tetua itu segera bangkit dan pergi. Setelah mereka berdua pergi, Yao Hongsheng memanggil Fang Liang masuk. Mentor Yao, apakah Anda punya instruksi? Fang Liang langsung bertanya setelah masuk. Mintalah seseorang untuk mengawasi Linlong sebentar dan lihat apakah ada yang salah dengannya, kata Yao Hongsheng langsung. Ya, setelah menjawab, Fang Liang buru-buru pergi. Setelah pergi, dia segera memanggil seorang pemuda berusia 20-an di depannya dan berkata, Kong Wu, pergi dan awasi Linlong sebentar. Jika ada yang salah dengannya, segera beritahu aku. Kong Wu dengan sendirinya menerima perintah itu dan pergi. Linlong tentu saja tidak mengetahui hal ini. Setelah pergi, dia pergi ke kediaman Paman Hu lagi. Yang membuatnya tertekan adalah Paman Hu tetap tidak tinggal. Namun, saat dia hendak pergi, pria parubaya yang tinggal di sampingnya tiba-tiba berjalan keluar dan berkata kepadanya, Adik, jika kamu memiliki urusan mendesak untuk mencari Paman Hu, kamu bisa pergi ke Danau Hu yang di selatan. Setelah mendengar kata-kata pria parubaya itu, mata Linlong berbinar secara alami. Dia langsung berkata, terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, dia segera pergi dan bersiap pergi ke Danau Hu yang untuk melihat-lihat. 1883 Segera, Linlong keluar dari kam dan menuju Danau Hu yang. Kali ini, sepertinya tidak ada yang mengikutinya, yang membuatnya terkejut. Setelah menghabiskan beberapa waktu, Linlong sampai di Danau Hu yang. Di depannya ada sebuah Danau yang sangat tenang. Saat Linlong bertanya-tanya apakah Paman Hu ada di sini dan di mana dia akan mencarinya, suara perkelahian tiba-tiba terdengar dari gunung di sebelah kanan Danau Hu yang. Linlong segera menyelinap menuju sumber suara pertempuran. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang lelaki tua dalam pertarungan sengit dengan tiga binatang buas, dan lelaki tua ini tidak lain adalah Paman Hu. Kebetulan sekali, pikir Linlong dalam hati. Saat ini, Paman Hu sedang menghadapi tiga binatang buas. Mereka semua adalah binatang buas kelas tiga dari dunia Stonewood. Paman Hu memegang pedang batu rahasia di tangannya. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan, dia seharusnya bisa dengan mudah membunuh ketiga binatang buas ini. Namun, Linlong tetap menunjukkan dirinya dan pergi membantu. Lagi pula, dia ingin meminta sesuatu. Oh, adik Lin, kamu di sini. Melihat Linlong muncul, wajah Paman Hu menjadi tenang, seolah dia mengharapkan Linlong muncul. Saya sudah mendapatkan batu tinta hitam, jadi saya di sini untuk meminta Anda mengeluarkan esensi darah dari pedang batu rahasia, kata Linlong langsung. Oh, mendengar kata-kata Linlong, sedikit keterkejutan akhirnya muncul di wajah Paman Hu. Karena partisipasi Linlong, ketiga binatang buas itu dengan cepat terbunuh. Setelah berhenti, Paman Hu memandang Linlong dan bertanya, kamu benar-benar mendapatkan batu tinta hitam. Ya, jawab Linlong. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan batu hitam dari tubuhnya. Itu adalah batu tinta hitam. Ya, benar, itu batu tinta hitam. Paman Hu menganggup dan berkata, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menuju Danau Uyang. Linlong segera mengikuti di belakangnya. Paman Hu segera sampai ke sebuah lubang di tepi Danau Uyang. Ada beberapa batu besar dan rumput liar yang tumbuh di dalam lubang. Paman Hu, apa yang kamu lakukan? Linlong sedikit bingung. Paman Hu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengetuk salah satu batu besar dan membuat tanda. Kemudian, dengan suara, kaca, sebuah gua kecil muncul di bawah. Linlong melihat ke bawah dan melihat tangga menuju ke bawah. Jelas sekali, ini adalah gua bawah tanah yang sangat tersembunyi. Paman Hu berkata, ini adalah tempat persembunyian yang kami temukan secara kebetulan. Tempat ini sangat tersembunyi. Dengan cara ini, kami tidak akan ketahuan jika kami mengeluarkan esensi darah di dalamnya. Jadi begitu, Linlong mengangguk sambil diam-diam menggunakan define telekinesisnya untuk menyelidiki area di bawah. Yang membuatnya sedikit lega adalah sepertinya tidak ada bahaya apapun di bawah. Baiklah, ikut aku. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju tangga. Adapun Linlong, dia mengikuti di belakangnya. Tangga ini mampu menampung dua orang sekaligus. Setelah berjalan beberapa saat, sebuah ruangan batu kecil muncul di depan mereka. Ada dua bangku batu dan sebuah meja batu di ruangan batu. Selain itu, tidak ada yang lain. Dinding batu di sekitarnya dan tanahnya juga mulus, tanpa kata atau rune apapun. Serahkan pedang rune stone dan batu tinta hitamu kepadaku, kata Paman Hu. Linlong mengeluarkan pedang rune stone dan batu tinta hitam dan meletakkannya di atas meja batu. Setelah melirik pedang rune stone, Paman Hu mengambil batu tinta hitam dan melihatnya dengan cermat. Tiba-tiba, dia berkata, kamu mendapat batu tinta hitam ini dari laba-laba raksasa itu, kan? Benar, aku mendapatkannya dari laba-laba raksasa. Linlong tidak bermaksud menyembunyikannya dan langsung menjawab. Oh, mengangguk, Paman Hu tidak menanyakan apapun lagi. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan sebotol kecil cairan obat dan mangkuk porselen dari cincin spasialnya. Dia menuangkan beberapa cairan obat ke dalam mangkuk porselen dan kemudian menempatkan batu tinta hitam linlong ke dalamnya. Tidak banyak cairan obat di dalam mangkuk porselen, jadi cairan tersebut hanya menyentuh bagian bawah batu tinta hitam. Namun, setelah batu tinta hitam dimasukkan, cairan obat dalam mangkuk porselen mulai mengeluarkan asap putih. Setelah beberapa saat, cairan di dalamnya mulai mendidih. Meski begitu, jumlah cairan obatnya sepertinya tidak berkurang. Saat ini, Paman Hu mengeluarkan batu tinta hitam. Linlong menemukan bahwa meskipun reaksi seperti itu terjadi, batu tinta hitam masih tetap hitam seperti tinta. Tidak ada perubahan apapun. Setelah itu, Paman Hu mengeluarkan selembar kain hitam dan menuangkan semua cairan obat dalam mangkuk porselen ke kain hitam itu. Setelah itu, dia menggunakan kain hitam untuk menyeka pedang runestone milik Linlong. Dia menyekanya berulang kali, dan dengan sangat lambat. Jika seseorang tidak melihat adegan sebelumnya, mereka pasti bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Paman Hu. Ini karena pedang runestone di tangannya sangat bersih. Selain tanda yang terukir di atasnya, tidak ada yang lain. Setelah menyekanya beberapa kali, Paman Hu masih menyekanya. Linlong menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, kain hitam di tangannya mulai memutih. Pada akhirnya, kain hitam yang asli berubah menjadi selembar kain putih tanpa ada satupun titik hitam di atasnya. Saat ini, Paman Hu menyekak keringat di dahinya. Selesai. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan runestone suot dan berkata, cobalah. Linlong segera menerimanya dan mie energi di dalam tubuhnya. Yang membuatnya bahagia adalah kali ini tidak ada lagi halangan. Energi yang dia rangsang langsung memasuki pedang runestone. Ini berarti esensi darah di dalamnya telah dihilangkan oleh Paman Hu. Terima kasih, Paman Hu. Linlong segera berkata. Tidak perlu berterima kasih padaku. Berikan aku batu tinta hitam, dan aku akan membantumu menghilangkan esensi darahnya. Paman Hu berkata dengan acuh tak acuh. Setelah jeda singkat, dia berkata, ayo keluar. Lalu, dia berjalan menuju tangga dengan Linlong mengikuti di belakangnya. Segera, mereka berdua sampai di luar. Begitu mereka berada di luar, Linlong mengerutkan kening. Ini karena dia menyadari ada orang di sekitarnya. Benar saja, sebelum mereka sempat berbuat apapun, dua orang berjalan dari balik pohon besar di depan mereka. Orang di sebelah kiri adalah seorang pemuda berusia 20-an, sedangkan orang di sebelah kanan adalah seorang pria parubaya. Di samping pria parubaya itu ada seekor anjing serigala. Begitu muncul, anjing serigala itu menggonggong ke arah Linlong. Pria parubaya ini pernah bertemu dengan anjing serigala Linlong sebelumnya. Saat itulah mereka meninggalkan perkemahan dan menuju ke utara. Batu tinta hitam. Begitu mereka tiba, pemuda di sebelah kiri menatap pedang runestone di tangan Linlong. Setelah mengeluarkan esensi darah dari runestone swat, masih ada sedikit bau batu tinta hitam di atasnya. Bau ini akan hilang dengan sangat cepat, namun karena hanya dalam waktu singkat, masih ada sedikit bau yang tersisa. Oleh karena itu, orang-orang dengan indera penciuman yang tajam dan pemahaman tentang batu tinta hitam akan dapat mendeteksinya. Jelas sekali, pemuda di depan mereka ini adalah orang seperti itu. Apakah kalian menggunakan batu tinta hitam untuk menghilangkan esensi darah dari pedang runestone? Melihat bahwa itu adalah batu tinta hitam, bagaimana mungkin pemuda itu tidak mengetahui apa yang sedang dilakukan Linlong dan Paman Hu? Setelah memastikan hal ini, pemuda itu memelototi Linlong dan dengan dingin berkata, Linli, sepertinya kamu menyembunyikan sesuatu. Mendengar hal tersebut, Linlong langsung menebak bahwa pemuda itu diutus oleh Yao Hongsheng dan kedua tetua. Alasan mengapa mereka mencarinya mungkin karena anjing serigala di depan mereka. Setelah itu, pemuda itu menatap Paman Hu dan berkata, dan kamu, Hu Wen. Aku tidak menyangka orang yang mengeluarkan sari darah dari perkemahan itu adalah kamu. Jelas sekali, Paman Hu ini bernama Hu Wen. Hu Wen dan Linlong tidak berbicara. Karena pihak lain tertangkap basah, mereka tentu saja tidak tahu harus berkata apa. Ikuti aku dengan patuh. Kalau tidak, aku tidak keberatan menyerangmu. Kata pemuda itu lagi, saat dia berbicara, dia menekan runestone suot di pinggangnya. Pedang runestone orang ini jelas merupakan pedang besi, yang berarti kekuatannya berada di atas mereka berdua. Ditambah dengan pria parubaya dan anjing serigala, Linlong tahu bahwa akan sulit baginya dan Hu Wen untuk melarikan diri. Linlong juga dapat melihat bahwa pemuda ini sedang melindungi tatanan dunia kayu batu, sama seperti Fang Liang. Lagipula, hanya mereka yang memiliki kekuatan pangkat pedang besi yang bisa terus bertahan di dunia kayu batu. Adapun mereka yang memiliki kekuatan peringkat pedang besi, mereka tidak bisa tinggal di dunia kayu batu. Ini adalah peraturan dari Ash Cloud Rune Cholege. Saat ini, Hu Wen tiba-tiba berkata, Kong Wu, kami akan pergi bersamamu. Yang jelas, pemuda di depannya itu bernama Kong Wu. Dugaan Linlong benar. Kong Wu adalah orang yang diutus oleh Fang Liang. Setelah Fang Liang memerintahkannya untuk mengikuti Linlong, dia langsung pergi ke kediaman Linlong. Namun, yang membuatnya kecewa adalah Linlong tidak ada di sana sama sekali. Dia buru-buru mencari di perkemahan dan mengetahui dari mulut orang lain bahwa Linlong baru saja meninggalkan perkemahan. Jika dia mengejar seperti ini, bagaimana dia bisa mengejar Linlong? Oleh karena itu, dia segera pergi mencari pria parubaya tersebut dan menggunakan indera penciuman anjing serigala untuk mengejarnya. Situasi dihadapannya secara alami membuatnya menarik napas lega. Usahanya tidak sia-sia. Dia tidak hanya menemukan ada yang tidak beres dengan Linlong, tapi dia juga menemukan orang yang diam-diam mengeluarkan esensi darah dari orang lain. Ini juga merupakan pencapaian yang luar biasa. Setelah membawa keduanya kembali, dia pasti akan mendapat hadiah besar. Melihat Hu Wen dan Linlong begitu patuh, dia tersenyum dan berkata, Baiklah, lemparkan pedang runestone ke tanganmu. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menyimpan pedang runestone untuk saat ini, Linlong ingin membuangnya. Pada saat inilah Hu Wen, yang berdiri di sampingnya, melemparkan beberapa bola bundar ke arah Kong Wu dan pria parubaya itu. Dalam sekejap, lebih dari selusin bola melesat ke depan. Bola bundar ini seukuran kepalan tangan dan ada deretan rune di atasnya. Sekilas Linlong bisa tahu bahwa ini adalah peluru rahasia. Mengapa Hu Wen memiliki begitu banyak peluru rahasia? Linlong bingung. Karena aturan khusus dari dunia kayu batu, kekuatan peluru rahasia paling tidak setara dengan pedang runestone. Namun, ini bukanlah poin utamanya. Poin utamanya adalah peluru rahasia ini sangat sulit untuk diproduksi dan menghabiskan banyak energi. Dapat dikatakan bahwa keuntungannya tidak menutupi kerugiannya. Sudah sangat mengejutkan bagi orang biasa untuk memilikinya. Sekarang Hu Wen punya begitu banyak, Linlong tentu saja terkejut. Linlong tidak hanya terkejut, tetapi Kong Wu dan pria parubaya itu juga sangat terkejut. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak peluru rahasia? Kong Wu berseru kaget. Sementara dia berseru kaget, dia buru-buru mengayunkan pedang besi di tangannya untuk memblokir peluru rahasia. Pria parubaya lainnya juga melakukan hal yang sama. Namun, karena peluru rahasia terlalu banyak, dan tiba-tiba dilempar oleh Hu Wen, keduanya lengah dan tidak bisa memblokir semua peluru rahasia. Dalam sekejap, beberapa peluru rahasia meledak di sekitar mereka. Kong Wu masih baik-baik saja. Karena dia mengenakan pakaian berurat batu, peluru rahasia itu tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Namun, pria parubaya dan anjing serigala berbeda. Mereka langsung pingsan karena ledakan tersebut. Ketika peluru rahasia meledak, Hu Wen segera berbalik dan lari. Melihat Hu Wen telah pergi, bagaimana Lin Long bisa tetap di tempatnya. Dia segera berbalik dan lari. Apa yang tidak dia duga adalah Hu Wen benar-benar bisa mengaktifkan Stoney Fein Steps. Karena itu, kecepatan Hu Wen sangat cepat, dan dia dengan cepat meninggalkan Lin Long dalam debu. Lin Long tidak berniat mengikuti di belakang Hu Wen, jadi dia memilih melarikan diri ke kiri ke arah yang berlawanan dengan Hu Wen. Yang membuatnya tertekan adalah setelah melarikan diri beberapa saat, seseorang justru mengejarnya. Ketika Lin Long berbalik, dia menyadari bahwa itu adalah Kong Wu. Wajah Kong Wu berlumuran darah, tetapi terlihat jelas bahwa dia menderita beberapa luka ringan, itulah sebabnya dia mampu mengimbangi Lin Long. Kong Wu juga sangat cepat, dan dia menutup jarak antara dia dan Lin Long dalam waktu singkat. Lin Long tidak perlu melihat lebih dekat untuk mengetahui bahwa dia pasti memiliki Stoney Fein Steps. Apa lagi yang bisa dilakukan Lin Long? Dia hanya bisa bergegas maju dengan sekuat tenaga. Bocah, hentikan sekarang juga. Raungan Kong Wu datang dari belakang. Dia awalnya yakin bahwa dia akan berhasil, tetapi peluru rahasia Hu Wen mengacaukan segalanya. Dia tentu saja sangat marah. Dalam kemarahannya, jarak antara dia dan Lin Long semakin pendek. Lin Long tahu bahwa dia pasti akan tertangkap jika ini terus berlanjut, jadi dia segera berlari ke kanan. Dia tidak pergi ke sana karena ingin bertemu dengan Hu Wen, tetapi karena ada beberapa binatang buas di sana. Segera setelah itu, dia bergegas ke sekitar binatang buas ini dan menggunakan kekuatan spiritualnya yang kuat untuk membuat binatang buas ini mengelilingi Kong Wu. Lin Long secara alami menghela nafas lega ketika metode ini berhasil. Namun, dia tahu ini hanya akan membuat Kong Wu terdiam sejenak. Kecuali dia punya cara lain, dia tetap tidak akan bisa lepas dari nasib ditangkap dan dijatuhkan oleh Kong Wu. Bagaimanapun juga, kekuatan monster mengerikan itu tidak cukup untuk menghentikan Kong Wu. Benar saja, setelah mendengar jeritan binatang buas yang mengerikan itu, langkah kaki Kong Wu pun terdengar. Tak perlu dikatakan lagi, binatang mengerikan itu telah dibunuh oleh Kong Wu. Kong Wu jauh lebih kuat dari binatang buas itu karena dia mampu menggunakan pedang besinya. Melihat Kong Wu berhasil menyusul, Lin Long secara alami terus berlari ke depan. Saat dia melarikan diri, dia menggunakan kehendak ilahi secara ekstrim untuk melihat apakah masih ada binatang buas yang mengerikan di dekatnya. 1884 Selanjutnya, saat Kong Wu hendak mengejarnya, Lin Long menemukan beberapa binatang lagi dan bergegas mendekat. Namun, yang membuatnya tertekan adalah Kong Wu kali ini terlalu dekat dengannya. Dia tidak berhasil membuat semua binatang mengepung Kong Wu, jadi dia akhirnya terjerat oleh salah satu binatang itu. Kong Wu tentu saja bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Yang Yun. Oleh karena itu, dikelilingi oleh binatang buas ini sama dengan memberi kesempatan pada Kong Wu. Kong Wu dengan cepat membunuh binatang yang menjeratnya dan kemudian mengejar Lin Long. Setelah Lin Long menghabisi binatang itu, dia berdiri di depan Lin Long untuk menghalangi jalannya. Nak, kamu benar-benar tahu cara lari. Jika itu orang lain, aku khawatir kamu akan lolos. Kong Wu berkata dengan dingin sambil menatap Lin Long. Orang yang paling dia benci tentu saja adalah Hu Wen, yang telah melemparkan peluru rahasia itu. Namun, Hu Wen baru saja menghilang, jadi Kong Wu tidak punya pilihan selain mengejar Lin Long. Kakak senior Kong, saya kebetulan tahu sedikit teknik gerakan. Lin Long tertawa. Apakah kamu akan menyerahkan diri atau kamu ingin aku melakukannya? Kong Wu berkata dengan dingin. Ini, kupikir aku akan menyerah. Aku akan memberimu pedang rahasia kayu di tanganku. Lin Long berkata tanpa daya. Karena dia belum menguasai pedang rahasia batu, dia hanya bisa mengambil pedang rahasia kayu. Setelah mengatakan itu, dia memberi isyarat untuk melemparkan pedang rahasia kayu itu. Saat berikutnya, dia benar-benar berbalik dan berlari. Nak, kamu benar-benar ingin mati. Kong Wu tidak bisa menahan amarahnya. Dia segera mengejar Lin Long. Kali ini, dia secara alami mampu mengejar Lin Long dengan sangat cepat. Namun, dia langsung terhenti setelah mengambil beberapa langkah. Ini karena dia menemukan ada dua orang lagi di depannya. Salah satunya adalah Hu Wen yang baru saja melarikan diri, sedangkan yang lainnya berpakaian hitam dan memakai topi bambu di kepalanya. Dia tidak dapat melihat dengan jelas seperti apa penampilan pihak lain. Namun, aura kuat yang dipancarkan pihak lain mengejutkannya. Kekuatan orang ini pasti melebihi kekuatannya, pikir Kong Wu dalam hati. Memanfaatkan kesempatan ini, Lin Long bersembunyi di belakang kedua orang itu. Dia tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri sekarang karena dia merasakan ada seseorang di belakangnya. Siapa kamu? Kong Wu bertanya dengan dingin sambil menatap pria berbaju hitam bertopi bambu itu. Seseorang yang akan membunuhmu, jawab pria itu. Suaranya sangat serak, dan Lin Long tidak tahu usianya sama sekali. Bunuh aku. Kong Wu terkejut. Dia buru-buru berkata, saya bawahan guru Yao Hongsheng. Jika Anda membunuh saya, apakah Anda tidak takut para tetua dan dekan akan melanjutkan masalah ini? Tidak apa-apa asalkan mereka tidak mengetahuinya. Pria berpakaian hitam bertopi bambu itu tiba-tiba tersenyum. Mendengar ini, ekspresi Kong Wu berubah drastis saat dia berbalik dan berlari. Namun, meski dia berlari secepat yang dia bisa, dia masih dengan cepat dihadang oleh pria berbaju hitam itu. Sangat cepat. Kecepatan pria berbaju hitam mengejutkan Lin Long. Begitu pria berpakaian hitam itu menghentikan Kong Wu, dia menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke Kong Wu. Itu adalah pedang panjang berwarna perak, dan ada juga tanda yang tergambar di atasnya. Ini seharusnya menjadi pedang perak. Pedang perak satu tingkat lebih kuat dari pedang besi. Kong Wu bukan tandingan orang ini, pikir Lin Long. Namun, selain Yao Hongsheng, hanya ada Fang Liang dan yang lainnya yang hanya bisa menggunakan pedang besi. Bagaimana orang ini bisa tinggal di dunia kayu batu? Mungkinkah dia entah bagaimana menyelinap ke dunia kayu batu? Keraguan seperti itu kembali terlintas di benak Lin Long. Pedang perak. Ekspresi Kong Wu membeku, dan dia berseru kaget. Dia kemudian bertanya, Siapa sebenarnya kamu? Kamu akan mati. Kenapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan dingin. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyerang Kong Wu dengan pedangnya. Kong Wu buru-buru mengangkat pedang besi di tangannya untuk memblokir, tapi dia bukan tandingan pria berpakaian hitam itu. Dentang. Dengan suara yang keras, pedang besi di tangannya dipatahkan oleh pria berpakaian hitam itu. Sesaat kemudian, pria berpakaian hitam itu mengarahkan pedang perak ke tenggorokannya. Tidak, jangan bunuh aku. Kong Wu buru-buru berkata. Pria berpakaian hitam itu tidak langsung menyerang. Sebaliknya, dia bertanya, Mengapa kamu mengejar mereka berdua? Itu karena Kapten Fang Liang memintaku untuk mengikuti Lin Li. Dia berkata bahwa dia ingin aku melihat apakah ada yang salah dengannya. Mengenai spesifiknya, Aku tidak tahu, kata Kong Wu buru-buru. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Apakah begitu? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan tenang. Sebelum dia selesai berbicara, pedang panjang di tangannya bergerak, dan kepala Kong Wu jatuh ke tanah. Karena Kong Wu ada di sini untuk menyelidikiku, bukankah Yao Hongsheng dan yang lainnya akan menemukan masalah denganku setelah kematiannya? Pada saat ini, Lin Long segera mulai khawatir. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, dia hanya akan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dia berpendapat bahwa orang-orang itu tidak akan bisa melakukan apapun padanya tanpa bukti apapun. Saat dia memikirkan hal ini, pria berpakaian hitam berjalan di depannya. Namamu Lin Li, pria berpakaian hitam itu bertanya. Ya, Lin Long mengangguk. Kamu memberi huwen batu tinta hitam dan memintanya membantumu menghilangkan esensi darah dari pedang Runestone. Pria berpakaian hitam itu bertanya lagi. Itu benar. Lalu dari mana kamu mendapatkan batu tinta hitam itu? Pria berpakaian hitam itu bertanya lagi. Saya beruntung. Mereka membunuh seekor laba-laba raksasa, dan kemudian dua batu tinta hitam jatuh. Saya mengambil satu ketika tidak ada yang memperhatikan, kata Lin Long. Apakah begitu? Pria berpakaian hitam itu jelas tidak mempercayainya. Dia menatap Lin Long, dan berkata, apakah kamu mendapatkannya ketika kamu terjebak di kuburan Stonewood Man? Mungkinkah pria berpakaian hitam ini mendengar rumor tersebut? Lin Long berpikir sendiri, dan segera berkata, itu tidak benar. Oh, setelah itu, pria berpakaian hitam tidak melanjutkan bertanya, yang membuat Lin Long menghela nafas lega. Kemudian, pria berpakaian hitam itu berkata, keluarkan tanda pinggangmu. Meskipun dia bingung tentang apa yang akan dilakukan pria berpakaian hitam itu, Lin Long masih mengeluarkan tanda pinggangnya. Bagaimanapun, pria berpakaian hitam itu lebih kuat darinya sekarang, dan bisa dengan mudah membunuhnya. Setelah mengeluarkannya, Lin Long menyerahkannya. Setelah menerima tanda pinggang Lin Long, pria berpakaian hitam itu mengambil pedang perak di tangannya dan meletakkannya di tanda pinggang Lin Long. Pada saat ini, Lin Long bisa melihat setetes darah di pedang perak jatuh ke arah pinggangnya. Pedang perak ini baru saja membunuh Kong Wu, jadi tidak diragukan lagi bahwa setetes darah ini adalah milik Kong Wu. Apa yang sedang kamu lakukan? Lin Long mau tidak mau merasa ada yang tidak beres. Pria berpakaian hitam itu tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia melemparkan tanda pinggangnya ke Hu Wen. Lin Long segera menoleh dan melihat Hu Wen telah mengeluarkan sebotol cairan obat dari cincin spasialnya. Cairan obat ini berbeda dari yang digunakan untuk menghilangkan esensi darah pedang batu rahasia. Hu Wen meneteskan setetes cairan obat dari botol ke tanda pinggang Lin Long. Setelah cairan obat diteteskan ke atasnya, tetesan darah di tanda pinggang dengan cepat menghilang, seolah-olah telah menjadi satu dengan tanda pinggang Lin Long. Paman Hu, apa yang kamu lakukan? Lin Long bertanya lagi. Hu Wen tidak menjawab. Sebaliknya, pria berpakaian hitam berkata, dengan cara ini, token pinggang Anda berisi esensi darah Kong Wu. Setelah orang-orang dari Rune Institute memeriksa token pinggang Anda, Anda dapat membayangkan konsekuensinya. Setelah mendengar kata-kata pria berpakaian hitam itu, bagaimana mungkin Lin Long tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ekspresinya segera berubah, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apakah kamu mengancamku? Tidak, pria berpakaian hitam itu menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengancamu. Aku hanya ingin kamu bekerja untukku. Lagipula, kamu tidak bisa menyembunyikan apapun dariku. Misalnya pertanyaanku tadi. Saat dia berbicara, pria berpakaian hitam itu menatap Lin Long. Jelas sekali dia curiga dengan kata-kata Lin Long sebelumnya. Bagaimana Lin Long bisa mengakuinya? Dia segera berkata, memang benar begitu. Pria berpakaian hitam itu tidak melanjutkan. Sebaliknya, dia berkata, kalau begitu, biarkan saja hari ini. Ketika kamu kembali, berpura-puralah kamu tidak tahu apa-apa. Ketika saatnya tiba, Yao Hongsheng dan yang lainnya tidak akan mempersulitmu. Siapa kamu? Mengapa kau melakukan ini? Lin Long mau tidak mau bertanya. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, pria berpakaian hitam itu dengan dingin berkata, lakukan lebih banyak dan lebih sedikit meminta. Ini baik untukmu. Jika tidak, kamu bahkan tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Mengetahui bahwa pria berpakaian hitam tidak akan menjawabnya, Lin Long tidak mengatakan apapun lagi. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang, kata pria berpakaian hitam itu lagi. Hu Wen langsung melemparkan tanda pinggang itu. Setelah menerima tanda pinggang, Lin Long melirik mereka berdua dan pergi. Setelah kembali ke perkemahan, dia mengeluarkan tanda pinggangnya dan mempelajarinya. Dia ingin melihat apakah ada cara untuk menghilangkan esensi darah Kong Wu dari tanda pinggangnya. Dengan cara ini, pihak lain tidak akan bisa menggunakan masalah ini untuk mengancamnya. Namun, yang membuatnya merasa tidak berdaya adalah dia tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya saat ini. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah itu, dia mulai mempelajari pedang batu rahasia yang telah dibersihkan dari esensi darahnya. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Pedang batu rahasia jelas lebih sulit untuk dikuasai daripada pedang kayu rahasia, tapi dua hari sudah cukup bagi Lin Long untuk menguasainya. Dia sedang mengutak-atik pedang batu rahasia di tangannya di kamarnya. Pedang batu rahasia tiba-tiba menembakkan sinar pedang ki ke arah kehampaan. Saat itulah Lin Long menyingkirkan pedang batu rahasia, dan senyum puas muncul di wajahnya. Namun, dia baru saja menguasainya, dan dia masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menguasai pedang batu rahasia. Pada saat itulah suara ketukan datang dari luar ruangan. Lin Li, kamu di dalam. Di saat yang sama, sebuah suara datang dari luar. Lin Long tahu bahwa itu adalah suara Fang Liang. Tampaknya Yao Hongsheng dan Fang Liang telah mengetahui bahwa Kong Wu hilang. Lin Long segera membuka pintu, dan benar saja, Fang Liang dan yang lainnya berdiri di luar. Melihat mereka, Lin Long berpura-pura terkejut, dan bertanya, kakak senior Fang Liang, ada apa? Fang Liang dan yang lainnya tidak berbicara, lalu masuk dan menutup pintu. Kemudian, Fang Liang berkata dengan dingin, Lin Li, apakah kamu melihat Kong Wu beberapa hari ini? Raja Wu, siapa Kong Wu? Lin Long berkata dengan tatapan bingung. Melihat ekspresi Lin Long, wajah Fang Liang dan yang lainnya bergerak-gerak. Anak ini bahkan tidak mengenal Kong Wu. Pikiran ini terlintas di benak beberapa orang. Kong Wu adalah bawahanku, anggota Ordo Dunia Kayu Batu. Dia memiliki kekuatan pedang besi, kata Fang Liang. Saat dia berbicara, dia menatap Lin Long, takut Lin Long berbohong. Begitukah, apa yang terjadi padanya? Lin Long bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia hilang, kata Fang Liang. Dia menghilang sambil mengejarmu, pikir Fang Liang. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Begitukah, bukankah ini masalah besar? Lin Long bertanya dengan heran. Itu memang masalah besar. Itu sebabnya kami datang untuk menanyakan apakah Anda pernah melihatnya, kata Fang Liang. Lin Long menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku sudah keluar selama dua hari terakhir, tapi ketika aku keluar, aku tidak melihat siapapun dengan kekuatan pedang besi. Benarkah itu? Seseorang di samping Fang Liang bertanya. Sangat. Lin Long berkata dengan ekspresi serius. Melihat bahwa mereka tidak bisa mendapatkan apapun darinya, dan mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan tentang Lin Long, Fang Liang dan yang lainnya hanya bisa pergi. Begitu mereka pergi, dia pergi melapor ke Yao Hongsheng. Segera, dia melihat Yao Hongsheng. Sebelum dia dapat berbicara, Yao Hongsheng bertanya dengan cemas, bagaimana kabarnya? Apakah kamu mendapatkan sesuatu darinya? Seorang murid dengan kekuatan pedang besi tiba-tiba menghilang. Di dunia kayu batu, hal seperti itu bukanlah masalah kecil. Dia harus menyelesaikannya, apapun yang terjadi. Dia bilang dia tidak melihat Kong Wu, dan kami tidak melihat ada yang salah dengannya, kata Fang Liang. Apakah begitu? Yao Hongsheng mengerutkan kening. Guru Yao, haruskah kita keluar dan mencari? Saya merasa ada sesuatu yang terjadi pada Kong Wu, kata Fang Liang. Baiklah, Yao Hongsheng menganggup, lalu berkata, tapi pertama-tama, kumpulkan semuanya. Tidak lama kemudian, semua orang di kam berkumpul di tempat latihan kam. Lin Long juga dipanggil. Apa yang terjadi? Mengapa guru Yao tiba-tiba mengumpulkan kita? Saat ini, semua orang di tempat latihan menanyakan pertanyaan yang sama satu sama lain. Namun, tidak ada yang mau memberi mereka jawaban. Saat ini, Yao Hongsheng, yang berdiri di depan, membuka mulutnya dan berkata, semuanya, tenang. Mendengar kata-katanya, semua orang terdiam dan memusatkan pandangan mereka padanya. Yao Hongsheng melanjutkan, apakah ada di antara kalian yang melihat Kong Wu? Untuk sesaat, tidak ada yang mengatakan apapun. Setelah beberapa saat, seseorang berkata, dua hari yang lalu, saya melihatnya pergi dari gerbang selatan. Selain itu, apa lagi yang kamu lihat? Mata Yao Hongsheng berbinar, dan dia segera bertanya kepada orang itu. Aku juga melihat Guomo di sampingnya, dan Guomo membawa anjing serigalanya bersamanya, kata orang itu lagi. Mendengar ini, bagaimana mungkin Yao Hongsheng tidak mengetahui bahwa Kong Wu pergi mengikuti Lin Long? Jika Guomo dan anjing serigalanya dibawa, maka mereka seharusnya mengikuti Lin Long. Dengan pemikiran ini, Yao Hongsheng segera mengalihkan pandangannya ke Lin Long. Sekilas saja, dia terus bertanya kepada orang itu, kemana kamu melihat mereka pergi? Jika tebakanku benar, mereka seharusnya menuju Danau Uyang, kata orang itu. Selain itu, apa lagi? Yao Hongsheng bertanya lagi. Tidak ada lagi. Orang itu menggelengkan kepalanya. Apakah begitu? Yao Hongsheng menganggup, lalu memandang yang lain, dan berkata, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian menemukan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Yang lain menggelengkan kepala. Baiklah, kalian boleh pergi dulu, kata Yao Hongsheng. Mungkinkah kakak senior Kong Wu hilang? Saya tidak tahu, tapi sepertinya mungkin. Tetapi kakak senior Kong Wu memiliki kekuatan setingkat pedang besi, bagaimana dia bisa hilang? Siapa tahu? Orang-orang yang keluar mulai berdiskusi satu sama lain. Lin Long tidak pergi, karena dia tahu Yao Hongsheng akan membawanya untuk bertanya lagi. Benar saja, Fang Liang segera berjalan mendekat dan berkata, ikuti saya, guru Yao ingin menanyakan sesuatu padamu. Mengikuti Fang Liang, Lin Long dengan cepat tiba di aula dari sebelumnya. Saat ini, hanya ada satu orang di dalam, dan itu adalah Yao Hongsheng. 1885 Salam, Mentor Yao, kata Lin Long dengan hormat. Lin Li, apakah kamu yakin tidak berbohong padaku? Yao Hongsheng berkata dengan dingin, matanya menatap tajam ke arahnya. Mentor Yao, saya tidak akan berani berbohong kepada Anda. Saya benar-benar tidak melihat satupun prajurit peringkat pedang besi, kata Lin Long. Tahukah kamu kalau akulah yang meminta Kong Wu untuk mengikutimu? Apalagi dia membawa anjing serigala bersamanya untuk mengikutimu. Dengan kata lain, dia pasti mengikutimu saat itu, kata Yao Hongsheng. Begitukah? Tapi aku benar-benar tidak tahu, kata Lin Long. Dia tidak akan pernah mengakuinya meskipun dia dipukuli sampai mati. Haha, Yao Hongsheng tertawa dingin dan berkata, baiklah, katakan padaku, kemana kamu pergi saat itu? Saya sedang menuju ke sekitar Danau Uyang untuk membunuh beberapa binatang, kata Lin Long jujur. Dia mengatakan ini karena dia takut seseorang akan melihatnya pergi ke arah itu. Jika Yao Hongsheng benar-benar menemukan orang seperti itu, kebohongannya akan berantakan. Baiklah, bawa aku ke sana sekarang, kata Yao Hongsheng. Baiklah, kata Lin Long tak berdaya. Yao Hongsheng memandang Fang Liang dan berkata, Fang Liang, bawa beberapa orang lagi. Kami akan mengikuti Lin Li. Baiklah, jawab Fang Liang. Segera, dia membawa beberapa orang bersamanya, semuanya berpangkat pedang besi. Yao Hongsheng memimpin orang-orang ini mengikuti Lin Long menuju Danau Uyang. Sepanjang jalan, mereka secara alami mencari sekeliling dengan hati-hati, berharap menemukan beberapa petunjuk. Namun, sesampainya di Danau Uyang, mereka tidak menemukan apapun. Lin Li, di mana kamu membunuh binatang-binatang itu? Yao Hongsheng bertanya begitu mereka tiba di Danau Uyang. Di sana, di sini, Lin Long menunjuk ke beberapa tempat. Yao Hongsheng segera memimpin semua orang dan dengan hati-hati mencari di sekitar lokasi yang disebutkan oleh Lin Long. Namun, mereka masih tidak dapat menemukan jejak apapun. Tempat yang ditunjukkan Lin Long secara alami bukanlah tempat dia, Hu Wen, pria berbaju hitam, dan Kong Wu bertarung. Jadi, bagaimana Yao Hongsheng dan yang lainnya bisa menemukan sesuatu? Namun, Yao Hongsheng tentu saja tidak akan berhenti di situ. Karena mereka tidak dapat menemukan apapun di tempat tersebut, dia segera meminta semua orang untuk mencari di sekitar Danau Uyang. Dengan cara ini, dia mungkin bisa menemukan tempat mereka bertarung tadi. Setelah mencari beberapa saat, Yao Hongsheng benar-benar sampai di lubang tempat ruang batu bawah tanah berada. Sesampainya di tempat ini, Yao Hongsheng sepertinya menemukan sesuatu. Dia dengan hati-hati mencari di tanah, dan setelah beberapa saat, terdengar suara klik. Dia benar-benar membuka pintu masuk. Eh! Melihat tangga yang muncul, dua orang di sebelahnya langsung berseru. Lin Long tidak mungkin menemukan apapun, bukan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kalian berjaga di luar, Lin Li, Fang Liang, kalian berdua ikut denganku, kata Yao Hongsheng kepada orang-orang di sekitarnya. Dengan Fang Liang mengikuti di belakangnya, Lin Long hanya bisa mengikutinya. Segera, mereka sampai di ruangan batu di bawah. Setelah mencari beberapa saat, alis Yao Hongsheng berkerut karena dia tidak menemukan apapun. Ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah ke sini, tapi tidak ada yang tertinggal. Lin Li, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Yao Hongsheng bertanya pada Lin Long. Guru Yao, saya belum pernah ke sini sebelumnya. Ini pertama kalinya saya melihat tempat ini, jawab Lin Long. Mendengar jawaban Lin Long, Yao Hongsheng tidak bertanya lagi. Setelah melihat sekeliling beberapa kali, dia berjalan keluar bersama Fang Liang dan Lin Long. Guru, apakah kamu menemukan sesuatu di dalam? Seseorang bertanya begitu mereka keluar. Kami tidak menemukan apapun. Ayo lanjutkan pencarian, kata Fang Liang. Sekelompok orang terus mencari di sekitar. Segera, mereka tiba di tempat Lin Long dan yang lainnya bertarung. Setelah mencari beberapa saat, mereka sepertinya tidak menemukan apapun. Saat mereka hendak pergi, seseorang tiba-tiba berkata, Guru Yao, ada noda darah di sini, dan sepertinya itu berasal dari dua hari yang lalu. Oh, mendengar suara ini, mata Yao Hongsheng berbinar, dan dia segera memimpin kelompok itu. Hanya dengan sekali melihat, Yao Hongsheng yakin noda darah itu berasal dari dua hari yang lalu. Dia juga tahu bahwa noda darah itu berasal dari binatang buas. Selain itu, tidak ada jejak lain di sekitarnya. Karena itu masalahnya, mereka secara alami tidak dapat menentukan apapun. Oleh karena itu, Yao Hongsheng hanya bisa memimpin orang-orang ini untuk terus mencari. Situasi ini membuat Lin Long menghela nafas lega. Dia sangat khawatir Yao Hongsheng akan menyadari sesuatu. Tanpa disadari, setelah mencari selama setengah hari, mereka telah mencari di sekitar Danau Uyang, namun Yao Hongsheng dan yang lainnya masih tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, Yao Hongsheng hanya bisa membawa orang-orang ini kembali ke Kam. Oleh karena itu, meskipun Yao Hongsheng mencurigai Lin Long, tidak ada bukti yang membuktikan bahwa hilangnya Kong Wu ada hubungannya dengan Lin Long. Oleh karena itu, dia hanya bisa memberi peringatan pada Lin Long. Pada hari kedua setelah mereka kembali, seseorang dari Kam menemukan pedang besi di sebuah gua di sebelah timur Kam. Karena hilangnya Kong Wu baru-baru ini, muridnya tidak berani mengambil pedang besi untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, dia langsung melaporkan masalah tersebut kepada Fang Liang, yang segera memberitahu Yao Hongsheng. Guru Yao, seseorang menemukan pedang besi berdarah di sebuah gua di sebelah timur Kam. Melihat noda darahnya, sepertinya itu berasal dari dua hingga tiga hari yang lalu. Ada juga bekas perkelahian di tanah. Fang Liang berkata pada Yao Hongsheng. Setelah berbicara, dia mengeluarkan pedang besi dari tubuhnya dan menyerahkannya kepada Yao Hongsheng. Setelah melihat pedang besi itu, Yao Hongsheng menemukan ada noda darah di atasnya, dan seperti yang dikatakan Fang Liang, noda darah itu seharusnya berasal dari dua hingga tiga hari yang lalu. Yao Hongsheng menganggup dan segera berkata, minta murid itu membawaku untuk melihatnya. Segera, Yao Hongsheng memimpin beberapa orang ke gua batu. Tidak lama kemudian, di bawah bimbingan sang murid, mereka sampai di depan gua batu. Sebelum memasuki gua batu, Yao Hongsheng melihat bekas perkelahian di tanah, tapi jejaknya tidak terlalu jelas dan dia tidak tahu apa itu. Guru Yao, murid ini menemukan pedang besi di gua batu ini. Murid itu menunjuk ke gua batu di depannya dan berkata kepada Yao Hongsheng. N, kalian tunggu di luar, aku akan masuk dan melihat. Kata Fang Liang. Setelah berbicara, dia melangkah ke dalam gua batu. Setelah memasuki gua batu, jejak perkelahian semakin sedikit. Meski berdasarkan pengalamannya sendiri, dia tahu bahwa jejak itu tertinggal dua hingga tiga hari yang lalu, karena jejaknya terlalu kecil, dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Selain itu, dia tidak menemukan hal lain yang berguna. Segera setelah itu, dia keluar dari gua batu dan berkata kepada orang-orang yang mengikutinya, cari lingkungan sekitar dengan hati-hati. Sekelompok orang mulai mencari di sekitar, dan tak lama kemudian, seseorang berkata, Guru Yao, ada tanda pinggang di sini. Mendengar kata-kata itu, Yao Hongsheng segera berjalan mendekat. Setelah melihat lebih dekat pada tanda pinggang itu, alisnya berkerut karena tanda pinggang ini milik Kong Wu. Karena tanda pinggang Kong Wu ada di sini, itu menandakan sebuah bencana. Namun, selain sedikit noda darah, tidak ada hal lain yang berguna, jadi dia tidak dapat menemukan apapun. Guru Yao, apakah ini tanda pinggang kakak senior Kong Wu? Melihat ekspresi Yao Hongsheng yang tidak benar, seseorang bertanya dengan hati-hati. Benar, ini adalah tanda pinggang Kong Wu. Yao Hongsheng berkata dengan suara yang dalam. Saya khawatir Kong Wu dalam masalah. Mendengar perkataan Yao Hongsheng, ekspresi orang-orang di sekitarnya berubah. Lanjutkan mencari di sekitar. Yao Hongsheng berkata dengan dingin. Sekelompok orang mengambil posisi dan mulai mencari lagi. Tidak lama kemudian, mereka menemukan banyak noda darah dan bekas perkelahian di depan mereka. Setelah melihat lebih dekat, mereka menemukan ada bekas cakar aneh di pepohonan di sekitarnya. Bekas cakar ini jelas ditinggalkan oleh binatang buas, tapi sangat aneh. Seolah-olah empat pedang tajam telah menebas pohon secara bersamaan. Hanya ada satu bekas cakaran seperti itu di setiap pohon, tetapi mereka tahu bahwa jika pohon-pohon ini tidak cukup besar, cakar sebesar itu akan cukup untuk merobohkan semuanya. Guru Yao, tanda cakar binatang buas semacam apa ini? Kelihatannya sangat kuat. Melihat bekas cakarnya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yao Hongsheng, yang mengerutkan kening, berkata, ini adalah bekas cakar yang ditinggalkan oleh harimau cakar pedang. Harimau cakar pedang. Setelah mendengar perkataan Yao Hongsheng, orang-orang di sekitarnya langsung berteriak karena terkejut. Di dunia kayu batu ini, harimau cakar pedang adalah binatang buas kelas 5, binatang buas terkuat di dunia kayu batu. Kekuatannya mirip dengan iron sword rang. Sepertinya Kongwu mati di bawah cakar harimau cakar pedang ini. Seseorang berkata dengan cemberut. Tapi, bukankah binatang buas level 5 seperti itu sudah lama menghilang? Kenapa yang ini tiba-tiba muncul? Seseorang bertanya dengan ragu. Lanjutkan mencari di sekitar. Yao Hongsheng tidak menjawab. Sekelompok orang mulai mencari lagi. Tak lama kemudian, mereka menemukan tempat lain di mana terjadi pertempuran sengit tidak jauh dari tempat mereka berada. Di sana, mereka menemukan benda-benda yang jatuh dari tubuh Kongwu dan jejak kaki harimau cakar pedang. Hal ini semakin membuktikan bahwa Kongwu terluka oleh Sabre Klau Tiger. Setelah memastikan hal ini, ekspresi Yao Hongsheng secara alami menjadi lebih tidak sedap dipandang. Fang Liang, segera beritahu semua murid untuk kembali ke kam dan beritahu mereka bahwa harimau cakar pedang telah muncul. Sebelum kita menemukan harimau cakar pedang ini, tidak ada yang diizinkan meninggalkan kam. Yao Hongsheng segera berkata. Selain Fang Liang dan beberapa orang lainnya yang memiliki kekuatan peringkat pedang besi, kekuatan orang-orang lainnya berada di bawah harimau cakar pedang. Yao Hongsheng tentu saja khawatir mereka akan terluka oleh harimau cakar pedang, jadi dia membuat keputusan ini. Yang paling penting, dia tidak tahu apakah hanya ada satu harimau cakar pedang atau banyak. Ya, mentor Yao, Fang Liang segera menjawab. Mentor Yao, haruskah kita mencari harimau cakar pedang di dekat sini? Seseorang bertanya. Belum, kata Yao Hongsheng. Bukan karena dia tidak ingin menemukannya, tetapi dia harus melaporkan masalah ini. Binatang buas tingkat lima di dunia Stonewood telah lama punah. Sekarang setelah mereka tiba-tiba muncul, dia tentu saja tidak bisa lengah. Setelah mengikuti orang-orang ini kembali ke kam, Yao Hongsheng langsung kembali ke Institut Rune di luar. Begitu dia keluar, dia menemui tetua agung untuk melaporkan masalah ini. Saat ini, ada dua tetua lainnya selain tetua agung. Tiga tetua, seseorang di dunia Stonewood telah dibunuh oleh harimau cakar pedang, kata Yao Hongsheng pada ketiga tetua. Apa? Tiga tetua lainnya tidak bisa tidak terkejut. Mentor Yao, sebelumnya kamu mengatakan bahwa binatang buas tingkat lima mungkin telah muncul kembali di dunia Stonewood, dan kamu telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Apakah mereka dibunuh oleh harimau cakar pedang? Tetua agung memandang Yao Hongsheng dan bertanya. Apakah mereka sudah menemukan jejaknya? Dua tetua lainnya berpikir sendiri. Tetua agung belum menyebutkan masalah ini kepada mereka, jadi tentu saja mereka tidak mengetahuinya. Bukan mereka. Mereka belum kembali. Yao Hongsheng menggelengkan kepalanya dan kemudian berkata, sebaliknya, seseorang dibunuh oleh harimau cakar pedang di dekat kam. Saat ini, tampaknya hanya ada satu harimau cakar pedang, tapi kita tidak bisa mengesampingkan kemungkinan itu. Harimau cakar pedang lainnya. Tidak kusangka seseorang dibunuh oleh harimau cakar pedang di dekat kam. Mendengar perkataan Yao Hongsheng, kedua tetua itu kembali terkejut. Bukankah itu akan mengancam murid-murid lainnya? Tetua agung mengerutkan kening. Aku sudah mengirim seseorang untuk memanggil mereka kembali. Pada saat yang sama, aku juga telah memerintahkan murid-murid peringkat pedang besi untuk menjaga kam. Tidak ada hal besar yang akan terjadi, kata Yao Hongsheng. Mem, tetua agung mengangguk, lalu memandang kedua tetua di sampingnya dan berkata, bagaimana kalau begini, kalian berdua tetua akan membawa seratus murid peringkat pedang besi dari dunia lain untuk membantu. Tinggallah di dunia Stonewood selama setengah bulan dan lihat apakah kamu dapat menemukan harimau cakar pedang itu. Meskipun mereka hanya menemukan satu harimau cakar pedang sejauh ini, tetua agung harus berhati-hati. Bagaimanapun, para murid di Stonewood World adalah masa depan Runes Institute. Ya, tetua agung, kedua tetua itu segera menjawab. Kalau begitu aku pamit dulu. Mengatakan demikian, Yao Hongsheng segera pergi dan kembali ke Stonewood World. Setelah beberapa jam, kedua tetua membawa seratus murid peringkat pedang besi ke dunia Stonewood. Seratus murid peringkat pedang besi ini berpakaian seragam berwarna merah tua. Tentu saja, yang paling membuat iri para murid di dunia Stonewood bukanlah pakaian mereka, tapi kekuatan mereka. Kekuatan peringkat pedang besi adalah apa yang mereka dambakan. Yao Hongsheng secara alami menyambut kedua tetua dan murid peringkat pedang besi di bidang pelatihan. Terima kasih atas kerja kerasmu, sesepuh, kata Yao Hongsheng sambil tersenyum sambil menatap kedua tetua itu. Guru Yao, apakah Anda menemukan sesuatu selama Anda kembali? Salah satu dari dua tetua bertanya. Tidak ada apa-apa. Yao Hongsheng menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita mulai mencari di sekitar kam dan melihat apakah kita bisa menemukan harimau cakar pedang itu, kata sesepuh lainnya. Kalau begitu aku harus merepotkan kedua tetua itu, kata Yao Hongsheng sambil mengangguk. Guru Yao, kamu hanya perlu mengikuti kami. Biarkan murid peringkat pedang besi yang awalnya berada di kam terus menjaga kam, kata kedua tetua. Selanjutnya, atas saran Yao Hongsheng, tim yang terdiri dari seratus orang itu dibagi menjadi tiga kelompok. Dia dan kedua tetua masing-masing memimpin satu kelompok, dan kemudian mereka mulai mencari di sekitar kam. Saat ini, Lin Long sudah kembali ke kediamannya. Tentu saja, tidak semua orang bisa segera kembali setelah mendengar beritanya, jadi hanya sebagian besar yang kembali. Selama ini, berita tentang Kong Wu dibunuh oleh harimau cakar pedang tingkat lima telah menyebar ke seluruh kam, dan Lin Long juga telah mendengarnya. 1886. Harimau cakar pedang. Binatang buas tingkat lima. Dari mana pria berpakaian hitam itu mendapatkan binatang buas tingkat lima. Ini adalah pikiran pertama yang terlintas di benak Lin Long ketika mendengar berita itu. Alasan mengapa dia berpikir demikian adalah karena hanya pria berpakaian hitam yang bisa melakukan hal seperti itu pada saat kritis ini. Dia mendengar bahwa binatang buas tingkat lima sudah punah. Sekarang mereka tiba-tiba muncul, dari mana pria berpakaian hitam itu mendapatkannya. Dia mungkin juga bertanya pada Hu Wen tentang hal itu. Dengan pemikiran ini, Lin Long langsung pergi ke kediaman Hu Wen. Kali ini, Paman Hu tetap tinggal di kamarnya. Setelah mengetuk pintu, pintu terbuka, dan wajah Hu Wen muncul. Masuk, kata Hu Wen acuh tak acuh. Lin Long segera masuk, dan Hu Wen menutup pintu di belakangnya. Apa masalahnya? Hu Wen bertanya setelah menutup pintu. Paman Hu, aku ingin bertanya apakah kalianlah yang menciptakan binatang buas kelas lima. Lin Long langsung ke pokok permasalahan. Anda tidak perlu mengetahui hal ini. Anda hanya perlu mengetahui bahwa Anda relatif aman sekarang, kata Hu Wen. Lin Long tahu bahwa Hu Wen benar. Karena kemunculan binatang buas tingkat lima, perhatian Yao Hongsheng segera dialihkan darinya. Kalau tidak, dia pasti akan mengirim orang untuk mengawasinya seperti sebelumnya. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Mengetahui bahwa dia tidak dapat memperoleh informasi lebih lanjut, Lin Long mengucapkan kata-kata ini dan pergi. Pada saat ini, di sebuah ruangan di Runes Institute, seorang pria parubaya menanyakan sesuatu kepada pria tua kurus. Kedua orang ini tidak lain adalah Hao Feng Lan dan Miao De. Hao Feng Lan bertanya, Pena tua Miao De, bagaimana situasi spesifiknya? Hao Feng Lan secara alami bertanya tentang masalah berurusan dengan Lin Long. Dengan status Hao Feng Lan, dia tidak akan berani mendesak Miao De seperti ini. Namun, gadis berpakaian hitam di belakangnya mengejarnya. Karena itu, dia hanya bisa memaksakan diri untuk bertanya. Miao De terbatuk-batuk dan berkata dengan malu-malu, Guru Hao, beritahu Nona Muda itu untuk tidak terburu-buru. Akan segera ada hasilnya. Elder Miao De, cepatlah. Nona Muda telah mendesakmu di pagi dan sore hari. Jika tidak ada hasil dalam waktu dekat, dia mungkin akan datang lagi. Hao Feng Lan tersenyum pahit. Jangan khawatir, kita akan segera bisa menangkap bocah itu. Miao De hanya bisa mengulangi. Baiklah, aku akan menyampaikan kata-katamu pada Nona Muda. Setelah mengatakan itu, Hao Feng Lan pergi. Melihat Hao Feng Lan pergi, Miao De menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia memang mengirim orang untuk menangani Lin Long, dan orang yang dia kirim adalah pangkat pedang besi. Siapa sangka tidak akan ada kabar setelah sekian lama. Karena dia tidak menghargai dunia kayu batu, dia tidak mengembangkan siapapun di sana. Oleh karena itu, dia tidak tahu harus bertanya kepada siapa. Adapun Yao Hong Sheng, dia tidak menyukainya, jadi dia tidak mau bertanya padanya. Yang paling membuatnya tertekan adalah satu jam yang lalu, dia bisa saja mengirim orang ke dunia kayu batu. Namun, dia tidak ada di sana saat itu. Jadi, seratus orang yang dibawa kedua tetua ke dunia kayu batu semuanya adalah orang lain. Dia tidak punya satu pun. Kalau tidak, dia bisa mengirim orang untuk menangani Lin Long. Mungkinkah dia harus masuk sendiri? Kemudian, pemikiran seperti itu muncul di benaknya. Meskipun dia adalah seorang tetua, fakta bahwa dia dengan paksa memasuki dunia kayu batu akan dicatat oleh formasi. Pada saat itu, para tetua lainnya pasti akan mengetahuinya. Oleh karena itu, inilah alasan mengapa dia tidak mau masuk. Terlebih lagi, meskipun dia masuk, dia tidak bisa tinggal lama, apalagi meninggalkan kam. Ini karena situasi setelah dia masuk juga akan terekam oleh formasi. Ini adalah larangan untuk tidak diizinkan memasuki dunia kayu batu. Lebih baik masuk dan melihatnya sendiri. Bagaimanapun, ketika saatnya tiba, dia bisa mencari alasan untuk masuk dan melihat apa yang sedang terjadi. Dia ingin melihat apakah memang ada binatang buas tingkat 5, Harimau Cakar Pedang. Dengan pemikiran ini, Miaode meninggalkan kam dan segera tiba di peron untuk memasuki dunia kayu batu. Penatua Miaode, ada apa? Salah satu dari sedikit murid yang menjaga tempat ini segera bertanya ketika mereka melihat Penatua Miaode berjalan mendekat. Saya mendengar bahwa Harimau Cakar Pedang muncul di dunia kayu batu. Saya ingin masuk dan melihat apakah ini serius, kata Miaode. Elder Miaode, apakah Anda mendapatkan izin masuk untuk memasuki dunia kayu batu? Murid itu bertanya. Hanya dengan izin masuk, seseorang dapat memasuki dunia kayu batu sesuka hati. Tiket masuknya ada di tangan Tetua Agung. Tentu saja, seseorang harus melalui ujian dari Tetua Agung dan Tetua lainnya untuk mendapatkan izin masuk. Miaode masuk secara pribadi, jadi bagaimana dia bisa mendapatkan izin masuk? Dia segera berkata, saya hanya ingin masuk dan melihat-lihat. Itu sebabnya saya tidak memberitahu Tetua Agung dan yang lainnya. Penatua Miaode, kamu tidak bisa melakukan itu. Murid itu buru-buru menggelengkan kepalanya. Mengapa tidak? Miaode langsung berjalan menuju celah tersembunyi di angkasa. Melihat situasi ini, beberapa orang ingin menghentikan Miaode, tetapi mereka berhenti. Bagaimanapun, Miaode adalah seorang penatua. Sementara mereka ragu-ragu, Miaode sudah memasuki celah di angkasa. Segera, dia tiba di lapangan pelatihan Kam Stonewood World. Hei, Penatua Miaode. Begitu dia muncul, suara terkejut datang dari sampingnya. Itu adalah seorang murid di bidang pelatihan yang mengenalinya. Saya mendengar bahwa harimau cakar pedang muncul di dunia kayu batu. Bagaimana situasinya sekarang? Miaode bertanya dengan wajah datar. Guru Yao dan yang lainnya sedang mencari di sekitar kam bersama beberapa orang. Saya yakin kita akan segera mengetahui hasilnya, kata murid itu. Setelah jeda singkat, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Miaode, apakah Anda di sini untuk membantu guru Yao dan yang lainnya? Aku, aku baru saja memahami beberapa informasi, setelah jeda singkat, Miaode berkata dengan lugas, apakah kamu kenal Lin Li? Lin Li, saya kebetulan mengenal orang seperti itu. Penatua Miaode, apakah Anda mengenalnya? Mendengar Miaode menyebut Lin Long, muridnya menjadi bingung. Tidak, aku mendengar dari salah satu muridku bahwa Lin Li tampaknya memiliki bakat dalam bidang rune. Sekarang aku tiba-tiba memikirkannya, aku ingin menanyakannya, kata Miaode dengan tenang. Bagaimana dia tahu tentang bakat Lin Long? Ini hanyalah ide yang muncul secara tiba-tiba. Begitu, tapi aku tidak tahu apakah Lin Li memiliki bakat. Aku hanya tahu bahwa dia tampaknya memiliki beberapa konflik dengan pangeran kerajaan Meng, Meng Han. Tampaknya Meng Han dan yang lainnya secara khusus mengincarnya, kata murid itu. Dia bukan salah satu dari orang-orang Meng Han, tapi dia kebetulan melihat hal seperti itu, jadi dia tahu. Pangeran Kerajaan Meng, Meng Han. Miaode tercengang. Putra Pangeran Kerajaan Meng, Meng Chi. Oh, mendengar ini, Miaode tahu siapa orang itu. Lalu, dia buru-buru bertanya, dengan kekuatan Meng Han, bukankah Lin Li akan mendapat masalah? Tentu saja akan ada masalah, tapi Lin Li saat ini tinggal di kam, kata murid itu. Apakah begitu? Mengangguk, Miaode bertanya lagi, kalau begitu, apakah kamu kenal Peng Hongda? Peng Hongda adalah orang yang diatur untuk berurusan dengan Lin Long di dunia Stonewood. Saudara senior Peng Hongda, saya kenal dia. Dia adalah seseorang dengan kekuatan tingkat pedang besi, kata murid itu segera. Mem, lalu di mana dia? Ada beberapa hal yang ingin ku bicarakan dengannya, tanya Miaode. Kakak senior Peng Hongda tidak ada di kam. Ku dengar dia diutus oleh mentor Yao. Sudah berhari-hari. Kemana dia pergi? Mendengar ini, Miaode hanya bisa mengerutkan kening. Dia sepertinya tahu mengapa Peng Hongda tidak bisa menghadapi Fang Lin Long. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Penatua Miaode, mengapa Anda mencarinya? Murid di depannya bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada beberapa hal, mengenai apa itu? Sebaiknya kamu tidak bertanya, kata Miaode dengan wajah serius. Melihat hal tersebut, sang murid tidak berani menanyakan hal lain. Tentu saja, dia tidak berani menyinggung Miaode. Segera, dia berkata, saudara senior Fang Liang adalah kaptennya. Dia pasti tahu tentang ini. Anda bisa bertanya kepada saudara senior Fang Liang. Oh, di mana Fang Liang? Miaode langsung bertanya. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak peduli apakah dia terekspos atau tidak. Dia perlu bertanya dengan jelas terlebih dahulu. Kakak senior Fang Liang ada di kam. Kata murid itu, lalu melihat sekeliling. Segera, dia menunjuk ke kanan dan berkata, saudara senior Fang Liang ada di sana. Melihat ke arah yang ditunjuk murid itu, Miaode melihat Fang Liang. Untungnya, dia tahu siapa Fang Liang, kalau tidak, dia harus bertanya. Mengangguk, Miaode mengeluarkan lebih dari 20 batu kristal misterius dari cincin spasialnya dan melemparkannya ke murid di sebelahnya. Menerima batu kristal misterius, murid itu tentu saja sangat gembira. Dia segera berkata, terima kasih, Penatua Miaode. Miaode mengabaikannya dan berjalan langsung ke arah Fang Liang. Sebelum dia sampai di depan Fang Liang, Fang Liang sudah memperhatikannya. Salam, Penatua Miaode. Fang Liang dan yang lainnya buru-buru berkata, mem, mengangguk, Miaode langsung bertanya, Fang Liang, aku datang untuk mencari Peng Hongda. Apakah dia ada di kam? Dia tidak ada di kam. Fang Liang menggelengkan kepalanya. Lalu kemana dia pergi? Miaode bertanya dengan cemberut. Sebelumnya, instruktur Yao menemukan beberapa jejak yang dicurigai sebagai binatang buas tingkat 5 di Pegunungan Barat, jadi dia mengirim Peng Hongda bersama beberapa murid peringkat pedang besi untuk memeriksa situasinya. Mereka belum kembali, tetapi Penatua Miaode, yakinlah bahwa instruktur Yao telah mengirim mereka kembali. Saya yakin mereka akan kembali ke kam dalam 2 hari, kata Fang Liang. Apakah begitu? Miaode menghela napas lega. Jika Peng Hongda tidak kembali selama 10 hari atau setengah bulan, dia harus memikirkan cara lain. Penatua Miaode, mengapa kamu mencari Peng Hongda? Fang Liang bertanya dengan hati-hati. Sedikit masalah pribadi, kata Miaode. Dia tentu saja tidak akan memberitahu Fang Liang alasannya. Oh, Fang Liang menjawab, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Pada saat ini, Miaode berpura-pura bertanya, saya mendengar bahwa binatang buas tingkat 5, harimau cakar pedang, muncul di luar perkemahan Anda. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah Anda sudah menangkapnya? Penatua Miaode, kami belum menangkapnya. Instruktur Yao dan yang lainnya sedang mencari di sekitar. Saya yakin mereka akan segera menemukannya, kata Fang Liang. Itu bagus. Miaode mengangguk, lalu berkata, aku akan melihat ke dekat sini. Begitu dia selesai berbicara, dia meninggalkan tempat itu. Setelah mengitari tempat latihan sekali lagi, dia pergi. Dia telah memaksa masuk, jadi dia tidak berani tinggal terlalu lama. Saat Miaode pergi, seorang pemuda berusia akhir 20-an datang mencari Menghan. Salam, Putra Mahkota, sapa pria itu dengan hormat saat melihat Menghan. Anda, Menghan menatapnya dengan curiga. Dia belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Aku adalah teman Hehua, Sun Yi. Dia datang ke dunia kayu batu sebelumnya dan meninggalkan surat. Dia memintaku untuk mencari Putra Mahkota ketika aku kembali. Putra Mahkota, jika ada sesuatu yang kau perlukan, tolong beritahu aku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata pemuda itu. Mendengar ini, Menghan mengerti. Satu-satunya hal yang mengecewakannya adalah pihak lain hanya berada di Stoney Swat Rang. Jika itu adalah seseorang di pangkat pedang besi, maka menjatuhkan Linlong akan menjadi hal yang mudah. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak memiliki siapapun untuk membantunya, dan bagaimana Linlong hanya berada di pangkat pedang kayu, dia secara alami melemparkan kekecewaan ini ke dalam pikirannya. Adapun Sun Yi, melihat ada kesempatan untuk memanjat cabang tinggi yaitu Menghan, dia secara alami sangat gembira. Oleh karena itu, dia menunjukkan kesetiaannya tanpa meminta apapun. Jadi itu kakak senior Sun Yi, kata Menghan. Putra mahkota, jangan terlalu formal. Mulai sekarang, panggil saja aku Sun Yi, kata Sun Yi buru-buru. Melihat Sun Yi begitu pengertian, Menghan tidak bisa menahan senyum. Dia segera berkata, kakak senior Sun Yi, sebenarnya tidak banyak. Hanya saja seseorang telah menyinggung perasaanku, dan aku ingin mencari seseorang untuk menghadapinya. Setelah sedikit terkejut, Sun Yi bertanya, Oh, siapa orang itu? Seberapa kuat dia? Namanya Lin Li. Kekuatannya hanya berada di peringkat pedang kayu, kata Menghan. Mendengar perkataan Menghan, Sun Yi hanya bisa menghela nafas lega. Jika dia berada di Stoney Swat Rang, maka itu akan sulit. Itu hanya murid kecil pangkat pedang kayu. Putra mahkota, serahkan padaku. Sun Yi segera menepuk dadanya dan berkata, Jangan meremehkan Lin Li ini. Sebelumnya, sekelompok dari kita mengepungnya, dan dia membunuh salah satu dari kita. Dia bahkan berhasil melarikan diri, kata Menghan dengan wajah muram. Apakah begitu? Sun Yi kaget. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Putra mahkota, Jangan khawatir. Saya masih punya beberapa teman di sini. Ketika saatnya tiba, saya akan memanggil mereka. Bahkan jika Lin Li menumbuhkan sayap, dia tidak akan bisa melarikan diri. Itu bagus. Menghan mengangguk. Kata-kata seperti ini secara alami membuat wajahnya bersinar. Tanpa disadari, malam pun tiba. Namun, kelompok Yao Hongsheng tidak berencana untuk beristirahat. Mereka terus bergerak maju. Guru Yao telah memerintahkan kita untuk mencari satu jam lagi sebelum beristirahat. Pada saat yang sama, mereka menyampaikan pesan ini satu sama lain. Tiba-tiba, mata seorang murid berbinar. Ini karena dia menemukan jejak kaki harimau cakar pedang di tanah. Ada jejak kaki di sini. Tampaknya itu adalah jejak kaki harimau cakar pedang. Dia segera berseru. Yao Hongsheng dengan cepat bergegas mendekat. Begitu dia melihat jejak kaki di tanah, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Ini memang jejak kaki dari Swat Cloud Tiger. Terlebih lagi, sepertinya sudah lama ditinggalkan. Cari sekeliling dengan hati-hati. Yao Hongsheng segera memesan. Sekelompok orang secara alami mulai mencari sekeliling dengan penuh kegembiraan. Dan dengan sangat cepat, mereka menemukan beberapa jejak kaki harimau cakar pedang. Mereka segera mengikuti arah jejak kaki tersebut. 1887 Setelah mengejar beberapa saat, wajah mereka berseri-seri karena ada binatang buas di depan mereka. Itu adalah pedang cakar harimau. Swat Cloud Tiger dipenuhi luka. Kejar! Yao Hongsheng berkata dengan suara rendah dan segera mengejarnya. Orang-orang yang mengikutinya juga buru-buru mengikuti di belakangnya. Melihat mereka bergegas, harimau cakar pedang meraung dan segera bergegas menuju Yao Hongsheng. Namun, itu bukan tandingan Yao Hongsheng, apalagi ada orang lain di sampingnya. Karena itu, ia dengan cepat dilukai oleh Yao Hongsheng. Melihat bahwa itu bukan tandingan Yao Hongsheng dan yang lainnya, Swat Cloud Tiger segera berbalik dan melarikan diri. Yao Hongsheng awalnya memiliki kesempatan lain untuk menghentikannya, tapi dia jelas berhenti sejenak. Guru, kenapa kamu tidak menghentikannya? Melihat reaksi Yao Hongsheng, seseorang di sampingnya mau tidak mau bertanya. Ikuti dan lihat kemana larinya. Lihat apakah ada harimau cakar pedang yang lain. Yao Hongsheng berkata dengan dingin. Mendengar perkataannya, bagaimana mungkin orang-orang di sekitarnya tidak mengerti maksudnya. Setelah berhenti sejenak, Yao Hongsheng terus mengejarnya. Tentu saja, yang lain juga mengikuti dengan cermat. Meskipun Swat Cloud Tiger yang terluka dengan panik berlari ke depan, ia tidak bisa melepaskan Yao Hongsheng dan yang lainnya. Setelah mengikuti Swat Cloud Tiger selama setengah jam, mereka memasuki pegunungan. Pada saat ini, mereka juga dapat melihat bahwa mereka telah mengikuti Swat Cloud Tiger ke pegunungan barat. Setelah mengikuti beberapa saat, Swat Cloud Tiger sampai ke dasar tebing, dan ketika sampai di sana, tiba-tiba berhenti. Melihat ke arah Swat Cloud Tiger, wajah semua orang segera menunjukkan ekspresi terkejut karena jelas ada celah spasial di sini. Mungkinkah Swat Cloud Tiger berasal dari dunia lain? Namun, kemana arah retakan spasial ini? Pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Yao Hongsheng juga terkejut. Dia juga tidak tahu kemana arah retakan spasial ini. Sejak kapan celah spasial muncul di sini? Dalam waktu singkat ini, harimau cakar pedang tidak langsung menyerbu ke dalam celah spasial. Sebaliknya, ia terus mondar-mandir di depan celah spasial, dan kemudian terus melihat ke belakang. Tampaknya sangat cemas. Saat ini, Yao Hongsheng juga mengerti alasannya. Itu karena celah spasialnya sangat tidak stabil. Jika Swat Cloud Tiger menyerbu masuk, itu pasti akan terkoyak menjadi beberapa bagian. Bagaimana Swat Cloud Tiger bisa melewati celah spasial yang tidak stabil? Yao Hongsheng dan yang lainnya tentu saja bingung. Sementara mereka masih ragu, harimau cakar pedang melompat menuju celah spasial. Ia melompati celah spasial dalam sekejap. Yao Hongsheng juga bisa mengerti alasannya. Dalam waktu singkat ini, retakan spasial tiba-tiba menjadi sedikit lebih stabil. Karena itu, harimau cakar pedang berani melompat masuk. Yao Hongsheng buru-buru bergegas juga. Dia takut celah spasial akan menjadi tidak stabil lagi. Benar saja, ketika dia bergegas ke depan celah spasial, retakan spasial tersebut jelas menjadi tidak stabil. Wajah orang lain yang bergegas bersamanya juga menjadi gelap saat melihat pemandangan ini. Kami malah membiarkannya kabur begitu saja. Seseorang berkata dengan enggan. Jangan khawatir, kita tunggu dan lihat saja, kata Yao Hongsheng. Saat dia berbicara, dia menatap celah spasial di depannya. Menilai dari reaksi harimau cakar pedang, retakan spasial jelas berfluktuasi antara stabil dan tidak stabil. Tentu saja, mungkin bukan itu masalahnya, tapi yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu. Sambil menunggu, dia berkata, setelah keretakan spasial stabil, kami akan segera masuk. Ya, orang-orang di sampingnya langsung merespon serempak. Apa yang membuat Yao Hongsheng menghela nafas lega adalah setelah beberapa saat, celah spasial di depannya menjadi stabil kembali. Bagaimana Yao Hongsheng bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia langsung menyerbu masuk, dan orang lain yang bereaksi cepat juga buru-buru masuk bersamanya. Setelah cahaya meredup, Yao Hongsheng menemukan bahwa dia muncul di tempat yang sangat gelap. Yang membuatnya menghela nafas lega adalah orang-orang yang bergegas bersamanya juga muncul di tempat ini. Guru, sebenarnya tempat apa ini? Kelihatannya seperti gua, salah satu dari mereka berseru dengan suara rendah. Jangan bersuara, kata Yao Hongsheng sambil mengerutkan kening. Pada saat yang sama, dia menyebarkan divine sensenya tanpa menahan diri. Setelah merasakan bahwa tidak ada bahaya di sekitarnya, dia berjalan ke depan. Pada saat ini, dia melihat jejak kaki harimau cakar pedang di tanah. Selain itu, ada beberapa tetes darah. Terlihat jelas bahwa darah baru saja menetes dari tubuh harimau cakar pedang. Situasi ini tentu saja membuat wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Harimau cakar pedang juga ada di sini. Orang-orang di sampingnya pun melihat ini dan langsung berseru kegirangan. Jangan bersuara, ikuti dulu. Yao Hongsheng berkata lagi. Orang-orang di sampingnya tidak berani bersuara, dan mereka semua dengan hati-hati mengikuti di belakang Yao Hongsheng. Setelah berjalan beberapa langkah lagi, mereka menemukan ada cahaya tidak jauh dari sana, dan mereka segera bergegas ke arah itu. Tidak lama kemudian, mereka keluar dari gua. Setelah keluar dari gua, mereka menemukan ada hutan luas di luar. Adapun harimau cakar pedang, mereka tidak tahu ke mana perginya. Tempat apa sebenarnya ini? Melihat situasi seperti itu, orang-orang yang bergegas bersama Yao Hongsheng semuanya menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Yao Hongsheng tidak mengatakan apa-apa, tapi dia dengan hati-hati memeriksa tanah, dan segera, dia menemukan jejak yang ditinggalkan oleh harimau cakar pedang. Sekelompok orang mengikuti jejak tersebut, namun setelah mengejar beberapa saat, jejak tersebut hilang sama sekali, dan mereka tidak tahu ke mana perginya harimau cakar pedang. Kami benar-benar kehilangannya, seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Itu tidak penting, kita sudah tahu bahwa harimau cakar pedang keluar dari sini. Selama kita menemukan cara untuk memblokir celah spasial itu, tidak ada binatang buas yang akan memasuki dunia kayu batu kita melalui celah spasial itu, kata seseorang. Itu benar, mendengar ini, orang-orang di sampingnya hanya bisa mengangguk. Itu benar, tapi tidak mudah untuk memblokir celah spasial. Yao Hongsheng mengerutkan kening dan berkata, hal terpenting saat ini adalah melihat dunia seperti apa ini. Kalian ikuti saya untuk menjelajah ke depan, dan jika kami tidak menemukan apapun, kami akan kembali. Ya, jawab orang-orang di sekitarnya serempak. Aku ingin tahu apakah ada orang yang mengikuti di belakang kita. Seseorang berkata. Mendengar ini, Yao Hongsheng langsung berkata, ayo kembali dan melihat. Bagaimanapun, celah spasial berada di antara tidak stabil dan stabil, sehingga orang-orang yang mengikutinya ke celah spasial harus dapat mengikutinya kembali. Segera, beberapa orang kembali ke gua batu, tetapi yang membuat ekspresi mereka jelek adalah mereka sebenarnya tidak dapat menemukan celah spasial di dalam gua batu. Mungkinkah celah spasial telah ditutup? Ekspresi beberapa orang menjadi jelek. Jika memang demikian, kemungkinan besar mereka tidak akan pernah bisa kembali. Yao Hongsheng juga mengerutkan kening dan langsung berkata, mari kita tunggu di sini sebentar. Namun, setelah menunggu beberapa saat, tempatnya masih sama, dan celah spasial masih belum muncul. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat ini, semua orang panik. Bagaimana kalau begini, kalian berdua tetap di sini dan amati dengan cermat apakah celah spasial akan muncul atau tidak? Yao Hongsheng menunjuk kedua di antaranya, dan setelah jeda sebentar, dia berkata, sedangkan yang lainnya, ikuti saya untuk menjelajahi dunia macam apa ini. Ya, sekelompok orang mengangguk. Saat itu, Yao Hongsheng meninggalkan dua orang di sini dan membawa sisanya untuk mengikutinya keluar. Begitu mereka keluar, mereka menemukan arah dan terus bergerak maju. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Selama periode ini, mereka bertemu dengan beberapa binatang buas, tetapi kekuatan dari binatang buas ini sebanding dengan harimau cakar pedang, jadi secara alami mereka bukanlah tandingan mereka. Setelah berjalan beberapa saat, mereka tiba-tiba mendengar seseorang berbicara tidak jauh dari situ. Yang membuat mereka bahagia adalah mereka bisa memahami perkataan pihak lain. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Yao Hongsheng segera memimpin beberapa orang itu. Karena mereka tidak yakin siapa orang itu, mereka tentu saja berhati-hati. Segera, mereka melihat orang-orang yang sedang berbicara. Total ada tiga orang. Setelah melihat pakaian ketiga orang ini, ekspresi keheranan muncul di wajah mereka. Ini karena orang-orang ini berasal dari Akademi Ash Cloud Rune. Mungkinkah ini dunia lain dari Akademi Rune kita? Pikiran seperti itu langsung terlintas di benak Yao Hongsheng. Dia segera memimpin beberapa dari mereka. Melihat ada pergerakan, ketiga orang itu segera menolet dengan sangat hati-hati. Mereka segera melihat siapa yang berjalan mendekat, dan mereka juga melihat bahwa yang berjalan di depan adalah Yao Hongsheng. Oh, itu guru Yao, ketiganya langsung berkata. Mendengar pihak lain mengenalinya, Yao Hongsheng semakin yakin bahwa dia telah memasuki dunia lain di Akademi. Dunia apa ini? Yao Hongsheng langsung bertanya. Guru Yao, kamu juga tidak tahu di dunia mana kamu berada. Ketiga orang itu tentu saja sangat terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika Yao Hongsheng tidak mengetahui dunia apa yang telah dia masuki? Jawab saja dengan jujur, kata Yao Hongsheng sambil mengerutkan kening. Kita berada di dunia tembaga dan besi, melihat ekspresi Yao Hongsheng, ketiga orang itu buru-buru berkata. Jadi itulah dunia tembaga dan besi. Mengetahui di dunia mana mereka berada, Yao Hongsheng dan yang lainnya menghela nafas lega. Tampaknya ada celah spasial yang memungkinkan harimau cakar pedang melewati dan memasuki dunia kayu batu. Yao Hongsheng menebak dalam hatinya. Binatang buas di dunia tembaga dan besi lebih kuat daripada binatang di dunia kayu batu. Di dunia tembaga dan besi, harimau cakar pedang hanya bisa dianggap sebagai binatang buas biasa. Di mana perkemahanmu? Apakah jauh dari sini? Yao Hongsheng bertanya. Dekat sekali, tinggal jalan kaki sebentar, salah satu dari ketiganya langsung berkata. Oke, bawa kami ke sana sekarang, kata Yao Hongsheng. Ketiga orang itu buru-buru memimpin jalan, dan tak lama kemudian, Yao Hongsheng dan yang lainnya tiba di kam di dunia tembaga dan besi. Perkemahan di dunia tembaga dan besi mirip dengan perkemahan di dunia kayu batu. Tidak lama kemudian, Yao Hongsheng dan yang lainnya bertemu dengan Penatua Song, yang bertanggung jawab atas dunia tembaga dan besi. Melihat Yao Hongsheng muncul di dunia tembaga dan besi, Penatua Song bertanya dengan ekspresi bingung, Guru Yao, mengapa Anda datang ke dunia tembaga dan besi kami? Dia mengira Yao Hongsheng dan yang lainnya telah masuk dari pintu masuk utama. Tanpa diduga, Yao Hongsheng berkata, Elder Song, Saya tidak masuk dari pintu masuk utama. Saya datang langsung dari Stoney Woodworld. Dia datang langsung dari Stoney Woodworld. Apa yang terjadi? Penatua Song tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Yao Hongsheng. Seperti ini, kami menemukan celah spasial di dunia kayu batu. Setelah masuk melalui celah spasial tersebut, kami tiba di dunia tembaga dan besi milikmu, kata Yao Hongsheng. Sebenarnya ada hal seperti itu. Mendengar kata-kata Yao Hongsheng, Penatua Song tercengang. Setelah sadar kembali, dia buru-buru berkata, Oh, di mana celah spasialnya? Dari kelihatannya, dia jelas tidak tahu kalau ada celah spasial seperti itu. Elder Song, Ikuti kami dan kamu akan tahu, Yao Hongsheng segera berkata. Oke, Penatua Song segera mengangguk. Setelah itu, dia memimpin beberapa orang untuk mengikuti Yao Hongsheng dan yang lainnya ke gua tempat celah spasial berada. Setelah menghabiskan banyak waktu, rombongan memasuki gua. Yang membuat Yao Hongsheng menghela nafas lega adalah kedua orang yang ditinggalkan masih menunggu mereka di dalam gua. Guru Yao, kamu kembali. Melihat Yao Hongsheng dan yang lainnya, kedua orang itu tentu saja sangat gembira. Segera setelah itu, mereka tercengang karena mereka melihat Elder Song dan yang lainnya di samping. Mereka juga mengenali Elder Song, jadi mereka tidak memerlukan Yao Hongsheng dan yang lainnya untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah datang ke dunia sekolah rune lain. Yao Hongsheng tidak punya waktu untuk menjelaskan banyak hal kepada kedua orang itu. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya ke dinding gua di depannya. Tapi yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah tidak ada celah spasial di dinding. Guru Yao, celah spasial yang Anda sebutkan ada di sini. Pada saat ini, Elder Song memasang ekspresi bingung di wajahnya. Kami memang datang dari sini, tapi Yao Hongsheng mengerutkan kening. Melihat Yao Hongsheng tidak berbohong padanya, Penatua Song segera berkata, mari kita tinggal di sini lebih lama lagi. Siapa sangka sebelum dia selesai berbicara, fluktuasi spasial yang intens muncul di hadapan mereka. Lalu, celah spasial muncul di depan mereka. Melihat celah spasial ini, Yao Hongsheng dan yang lainnya tentu saja sangat gembira. Retakan spasial di depan mereka jelas sangat tidak stabil, dan bahkan lebih tidak stabil dari sebelumnya. Elder Song, retakan spasial ini akan berfluktuasi antara stabil dan tidak stabil sebelumnya. Yao Hongsheng memandang Penatua Song dan berkata, Begitukah? Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Penatua Song mengangguk. Saat dia selesai berbicara, celah spasial tiba-tiba menjadi stabil. Namun, stabilisasi ini hanya berlangsung sebentar. Detik berikutnya, keadaan menjadi sangat tidak stabil lagi. Pada saat yang sama, jeritan menyedihkan datang dari dalam celah spasial. Ini. Mendengar suara ini, ekspresi Yao Hongsheng dan yang lainnya berubah. Detik berikutnya, seseorang dengan wajah terdistorsi dan berlumuran darah jatuh dari celah spasial. 1888. Orang ini jelas masih hidup. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil sesuatu, tetapi pada saat berikutnya, dia sudah mati. Dia salah satu anak buahku. Yao Hongsheng mengerutkan kening. Sekilas dia bisa tahu bahwa orang ini adalah salah satu orang yang mengikutinya ke celah spasial. Sepertinya mereka telah menunggu di sisi lain dan berpikir bahwa mereka bisa datang ketika melihat kesempatan ini. Siapa sangka celah spasial tiba-tiba berubah dan membunuhnya? Kata Penatua Song sambil mengerutkan kening. Semua orang tahu tentang keretakan spasial, jadi mereka tahu bahwa Elder Song benar. Pada saat ini, celah spasial di depan mereka tiba-tiba mulai bergetar hebat, bersamaan dengan seluruh gua. Tidak bagus, celah spasial mulai runtuh. Ayo keluar, ekspresi Yao Hongsheng berubah drastis. Saat dia berbicara, dia dikirim terbang mundur. Elder Song juga dikirim terbang mundur pada saat yang sama. Melihat situasi semakin tidak terkendali, yang lain pun berbalik dan lari ke belakang mereka berdua. Pada saat mereka berhasil melarikan diri dari gua, seluruh gua telah runtuh. Yao Hongsheng mengerutkan kening saat melihat pemandangan ini. Penatua Song tersenyum dan berkata, instruktur Yao, ini adalah hal yang baik. Dengan ini, tidak akan ada binatang buas di pihak kita. Penatua Song secara alami tahu bahwa binatang buas kelas 5 telah muncul di dunia kayu batu, jadi dia tidak memerlukan Yao Hongsheng untuk memberitahunya bahwa Yao Hongsheng pasti mengejar binatang buas kelas 5 untuk menemukan celah spasial ini. Elder Song, kami menemukan celah spasial ini dengan mengejar binatang buas kelas 5, dan binatang buas kelas 5 itu juga melarikan diri ke sisimu melalui celah spasial itu. Jika itu masalahnya, maka harimau cakar pedang yang muncul di dunia kayu batu kami pasti telah melewati dunia tembaga dan besimu, kata Yao Hongsheng. Namun, Anda tetap harus memeriksa dengan cermat untuk melihat apakah masih ada lagi retakan spasial seperti ini. Jika ada, kemungkinan besar hal yang sama akan terulang kembali, kata Penatua Song. Elder Song, saya akan memberitahu Elder Agung tentang masalah ini, Yao Hongsheng segera berkata. Setelah itu, rombongan kembali ke kam dunia tembaga dan besi. Meskipun tidak mudah untuk datang ke dunia tembaga dan besi, Yao Hongsheng, yang ingin memberitahu Tetua Agung dan yang lainnya tentang masalah ini, tidak mau beristirahat atau bermain di sini. Dia segera meninggalkan bidang seni bela diri dan kembali ke Runs Institute. Segera, dia melihat Tetua Agung. Ya, Instruktur Yao, apakah Anda menemukan sesuatu? Tetua pertama mau tidak mau bertanya kapan dia melihat Yao Hongsheng. Aku menemukan harimau cakar pedang, kata Yao Hongsheng. Harimau cakar pedang, bagaimana bisa binatang buas tingkat lima itu benar-benar muncul? Penatua Agung mengerutkan kening. Yao Hongsheng melanjutkan, setelah kami menemukan harimau cakar pedang, kami mengejarnya. Kemudian, kami menemukan bahwa ia telah tiba di depan celah spasial, dan ia langsung lolos melalui celah spasial tersebut. Setelah kami mengejarnya, kami menemukan bahwa celah spasial sebenarnya mengarah langsung ke dunia perunggu. Dengan kata lain, ada keretakan spasial antara dunia besi tembaga dan dunia kayu batu. Seru penatua Agung. Dunia tembaga dan besi serta dunia batu dan kayu awalnya adalah dua dunia yang berdiri sendiri, namun kini keduanya benar-benar dapat terhubung. Tentu saja dia terkejut. Benar, menurutku, harimau cakar pedang juga memasuki dunia kayu batu melalui celah spasial itu, kata Yao Hongsheng. Selain itu, mungkinkah ada lebih banyak harimau cakar pedang atau binatang buas lainnya yang memasuki dunia kayu batu? Tetua Agung bertanya. Umumnya, mereka tidak bisa memasuki dunia kayu batu karena celah spasialnya sangat tidak stabil. Hanya stabil pada waktu-waktu tertentu. Harimau cakar pedang juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memasuki dunia kayu batu. Tidak banyak orang liar binatang secerdas yang satu ini. Paling banyak, hanya ada satu harimau cakar pedang, kata Yao Hongsheng. Itu bagus. Penatua Agung menganggupkan kepalanya. Juga, setelah menemukan celah spasial itu, saya membawa Penatua Song dari dunia tembaga dan besi untuk melihatnya. Namun, ketika kami pergi untuk melihatnya, retakan spasial tersebut runtuh, kata Yao Hongsheng. Itu runtuh begitu cepat. Tetua Agung tercengang. Setelah beberapa saat, dia berkata, Itu bagus. Di masa depan, tidak ada binatang buas yang bisa memasuki dunia kayu batu melalui celah spasial itu. Namun, saya masih khawatir ada celah spasial lainnya, jadi saya ingin meminta Tetua Agung mengirim seseorang untuk memeriksanya, kata Yao Hongsheng. Ya, itu suatu keharusan. Jika tidak, dunia kayu batu tidak akan memiliki kehidupan yang damai. Tetua Agung menganggupkan kepalanya dan berkata, Instruktur Yao, kamu kembali dulu. Saya akan segera membawa seseorang kemari. Yao Hongsheng segera pergi dan kembali ke dunia kayu batu. Setelah kembali ke dunia kayu batu, dia menemukan bahwa orang lain yang mengejar harimau cakar pedang belum kembali. Dia segera mengirim seseorang untuk memanggil mereka kembali, sementara dia menunggu di kam sampai Tetua Agung membawa orang-orang ke sana. Tidak lama kemudian, Tetua Agung memasuki dunia kayu batu bersama tiga tetua lainnya. Apa yang perlu mereka lakukan adalah menyiapkan runic magic array kecil di lapangan pelatihan kam Stonewood World. Kemudian, mereka akan menggunakan runic magic array untuk mengaktifkan runic magic array dari Stonewood World untuk melihat apakah ada celah spasial di seluruh Stonewood World. Cara ini menghabiskan banyak batu kristal misterius. Namun, untuk menemukan kemungkinan adanya celah spasial, Tetua Agung dan yang lainnya tidak peduli. Segera, mereka membuat runic magic array. Setelah mengaktifkan runic magic array, empat orang dalam array, termasuk Great Elder, menutup mata mereka dan merasakan sesuatu. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Setelah itu, runic array di bidang seni bela diri runtuh karena kekurangan energi. Pada saat ini, Tetua Agung dan tiga tetua lainnya membuka mata mereka. Tetua Agung, bagaimana kabarnya? Yao Hongsheng dan yang lainnya, yang menunggu di samping, buru-buru bertanya. Saya tidak menemukan adanya celah spasial apapun. Saya pikir itu hanya satu celah spasial, kata Tetua Agung. Itu bagus. Yao Hongsheng dan yang lainnya menghela nafas lega. Selanjutnya, Guru Yao, Anda dapat melanjutkan pencarian. Jika Anda tidak menemukan ikan apapun yang lolos dari jaring, Anda dapat meminta mereka untuk kembali, kata Tetua Agung lagi. Yah, aku mengerti. Yao Hongsheng mengangguk. Baiklah, kami juga akan kembali. Setelah berkata demikian, setelah mengemasi barang-barangnya, Tetua Agung pergi bersama tiga tetua lainnya. Adapun Yao Hongsheng, dia secara alami terus mencari bersama orang-orangnya untuk melihat apakah ada ikan yang lolos dari jaring. Pencarian semacam ini berlangsung satu hari lagi sebelum berakhir. Ini karena mereka tidak menemukan lagi binatang buas level lima. Dengan demikian, seratus murid peringkat pedang besi dan dua tetua yang telah masuk sebelumnya secara alami meninggalkan dunia Stonewood. Seluruh dunia kayu batu kembali damai. Pada hari ini, Peng Hongda dan yang lainnya yang dikirim ke Pegunungan Barat kembali. Saat dia kembali, Peng Hongda mencari seseorang. Orang ini tidak lain adalah Linlong. Sebelum Linlong memasuki dunia kayu batu, Miao De telah mengirim seseorang untuk mengirimkan surat kepada Peng Hongda, memintanya untuk berurusan dengan Linlong. Sayangnya, sebelum Peng Hongda bisa menangani Linlong, dia dikirim ke Pegunungan Barat oleh Yao Hongsheng. Saat dia pergi dengan tergesa-gesa, Peng Hongda tidak punya waktu untuk menginstruksikan siapapun untuk berurusan dengan Linlong. Tentu saja, dia hanya bisa menunggu Peng Hongda kembali. Penatua Miao De mungkin tidak akan menyalahkan saya. Bagaimanapun, Guru Yao lah yang mengirim saya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Peng Hongda berpikir sendiri sambil berjalan. Setelah bertanya-tanya, Peng Hongda menemukan kediaman Linlong dan pergi ke pintu kamarnya. Namun, alisnya dengan cepat berkerut, karena Linlong tidak ada di dalam. Sepertinya anak itu keluar, pikirnya dalam hati. Setelah bertanya-tanya dan tidak tahu kemana Linlong pergi, dia hanya bisa menyerah dan bersiap menunggu Linlong kembali. Adapun Linlong, dia telah meninggalkan perkemahan sebelum dia tiba. Selama ini, Linlong telah berlatih membuat pedang batu rahasia. Jika dia berhasil, dia akan bisa meninggalkan tempat ini. Namun, karena dia tidak memiliki banyak batu kristal mistik, dia tidak dapat terus berlatih membuat pedang batu rahasia. Oleh karena itu, dia hanya bisa meninggalkan perkemahan dan berburu binatang buas untuk mendapatkan batu kristal mistis. Sebelum meninggalkan perkemahan, dia menyadari bahwa ada orang yang mengikutinya dari dekat, dan beberapa dari mereka tampak familiar. Berbalik, dia melihat bahwa itu memang Meng Han dan yang lainnya. Namun, dia menyadari bahwa bukan hanya Meng Han dan yang lainnya. Jelas ada beberapa orang kelas pedang batu. Jelas sekali, setelah kehilangan seorang penolong seperti Zusian, Meng Han telah menemukan orang lain untuk membantunya. Linlong sudah bisa mengendalikan pedang batu rahasia, jadi dia tentu saja tidak khawatir seperti sebelumnya. Namun, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah, jadi dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka mengelilinginya. Setelah memikirkannya, dia mengubah arahnya dan menuju ke timur perkemahan. Alasan dia menuju ke sini adalah karena ada lebih banyak binatang buas di sana, jadi akan lebih mudah baginya untuk menggunakan kehendak sucinya untuk menghadapi orang-orang di belakangnya. Begitu dia meninggalkan perkemahan, dia segera mempercepat dan bergegas maju. Melihat Linlong mempercepat langkahnya, Meng Han mau tidak mau berkata, anak itu berlari lagi. Cepat, kejar dia. Mengenai kemana Linlong pergi, dia tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah. Jangan khawatir, putra mahkota. Kami pasti akan menjatuhkannya. Sun Yi berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar perkataan Meng Han, dia langsung menemukan tiga orang temannya. Ketiganya memiliki kekuatan setingkat pedang batu, jadi dia tentu saja tidak khawatir mereka tidak bisa menghadapi Linlong. Saat dia mengatakan itu, beberapa dari mereka secara alami menggunakan teknik gerakan mereka dan mengejar Linlong. Yang membuat mata Meng Han berbinar adalah teknik gerakan Sun Yi yang lumayan. Jelas sekali dia juga bisa menggunakan Stoney Ripple Steps. Adapun dua lainnya, mereka jauh dari itu. Salah satu dari mereka bahkan tidak memiliki wood ripple steps. Karena itu juga Sun Yi memimpin dan mengikuti di belakang Linlong. Melihat Sun Yi kepanasan, sudut mulut Linlong sedikit melengkung. Dia sudah memikirkan cara untuk menghadapi pihak lain, yaitu dengan memikat Sun Yi dan yang lainnya ke beberapa binatang buas di depan. Sekarang, ada dua binatang buas ke arah dia berlari. Seiring berjalannya waktu, Sun Yi semakin dekat. Namun, kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah daripada Linlong, jadi dia tidak memperhatikan binatang buas di depan sama sekali. Saat dia menyadarinya, semuanya sudah terlambat. Dia langsung terjerat oleh dua binatang buas itu. Adapun Linlong, dia mengambil kesempatan ini untuk bersembunyi di samping. Pada saat Sun Yi menghabisi dua binatang buas itu, dia secara alami menemukan bahwa Linlong sudah tidak terlihat. Saat ini, Meng Han dan yang lainnya juga menyusul. Kakak senior Sun Yi, anak itu melarikan diri. Melihat penampilan Sun Yi, bagaimana mungkin Meng Han tidak mengetahui bahwa Sun Yi telah disingkirkan oleh Linlong. Anak itu beruntung. Aku terjerat oleh dua binatang buas ini dan tidak bisa mengejarnya. Kalau tidak, dia akan dihajar habis-habisan olehku. Sun Yi berkata dengan ekspresi jelek. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan bisa menyusul Linlong begitu dia tiba, tapi dia tidak menyangka akan membuat kesalahan. Tetapi putra mahkota, jangan khawatir. Anak itu ada di dekat sini. Kita pasti akan menemukannya, kata Sun Yi. Baiklah, Meng Han tentu saja tidak mau menyerah begitu saja, jadi dia segera mengangguk. Sekelompok orang segera berpencar untuk mencari Linlong di dekatnya. Karena mereka pernah menderita kerugian sebelumnya, Meng Han tentu saja tidak berani pergi sendiri. Dia bahkan membiarkan orang-orang yang lebih lemah bekerja sama dengan Sun Yi dan dua lainnya. Dengan kata lain, satu orang lemah akan bersama orang kuat lainnya. Dengan cara ini, mereka tidak perlu khawatir akan disergap seperti sebelumnya. Perpecahan seperti ini tentu saja diinginkan Linlong. Di masa lalu, Linlong tidak akan terlibat dalam situasi seperti itu. Namun, sekarang berbeda. Linlong sudah memiliki kekuatan pangkat pedang batu, jadi mengapa dia lari? Setelah beberapa pandangan, dia mengikuti di belakang mereka berdua. Dari dua orang ini, yang satu memiliki kekuatan pangkat pedang batu, sementara yang lain memiliki kekuatan pangkat pedang kayu. Mengikuti di belakang mereka berdua, dia menunggu sampai mereka jauh dari yang lain sebelum dia bergerak. Dia langsung menggunakan pedangnya untuk menyerang orang dengan kekuatan peringkat pedang kayu. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres di belakangnya, orang itu segera berbalik. Saat dia melakukannya, dia melihat pedang Linlong datang ke arahnya. Ekspresinya berubah drastis, dan dia buru-buru mencoba meraih pedang kayu di tangannya untuk memblokir. Namun, dia tidak berhasil tepat waktu. Pedang Linlong langsung menembus dadanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bersuara sebelum dia meninggal. Kekuatan Linlong jauh lebih kuat daripada miliknya, itulah sebabnya dia begitu mudah dibunuh oleh Linlong. Pada saat yang sama, orang dengan kekuatan pangkat pedang batu telah berbalik. Nak, kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu benar-benar menyergapku. Melihat rekannya dibunuh oleh Linlong begitu saja, ekspresi orang itu sangat jelek. Namun, dia tidak menganggap serius Linlong. Dia merasa Linlong hanya berhasil karena serangan diam-diam, dan kekuatannya tidak lebih kuat dari rekannya. Karena itu, dia tidak segera memperingatkan yang lain. Ini tentu saja merupakan niat Linlong. Banyak sekali di antara kalian yang menentangku. Bukankah itu lebih tidak tahu malu? Linlong tersenyum acuh tak acuh. He he, pihak lain tertawa dingin. Kalau begitu aku akan menanganimu sendiri, dan kamu akan yakin. Itu lebih seperti itu. Linlong tersenyum lagi. Sambil mendengus dingin, orang di depannya segera mengangkat pedang batu di tangannya untuk menyerang Linlong. Saat ini, Linlong juga mengangkat pedang di tangannya. Setelah melihat pedang Linlong dengan jelas, orang di depannya tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ini karena dia menyadari bahwa pedang di tangan Linlong bukanlah pedang kayu, melainkan pedang batu. Mungkinkah kamu sudah memiliki kekuatan Stone Sword Rang? Orang itu terkejut. Tidak, pedang batuku sebenarnya adalah pedang kayu. Linlong menggelengkan kepalanya. Pedang kayu, orang itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, dan kemudian dia sekali lagi mengukur pedang di tangannya. Alasan mengapa orang tersebut memiliki keraguan seperti itu adalah karena Meng Han selalu menekankan bahwa Linlong hanya memiliki kekuatan peringkat pedang kayu. Pada saat itulah Linlong pindah. Dia langsung menyerang orang itu dengan pedangnya. 1889. Dalam sekejap, seberkas aura pedang melesat ke arah orang di depannya. Begitu pedang itu muncul, ekspresi orang itu berubah. Dia menyadari bahwa pedang batu di tangan Linlong memang pedang batu, bukan pedang kayu. Ini berarti Linlong memiliki kekuatan pedang batu. Bukankah anak ini hanya setingkat pedang kayu? Bagaimana dia bisa mengaktifkan Runestone Swat? Untuk sesaat, pemikiran mengejutkan terlintas di benaknya. Di tengah keterkejutannya, dia buru-buru menghadapi serangan itu dengan pedangnya. Peng! Aura pedang menyerang, dan keduanya mundur beberapa langkah. Sepertinya mereka berimbang. Kekuatan anak ini hanya setara dengan kekuatanku. Selama saya bertahan sebentar, ketika yang lain tiba, dia secara alami akan ditangkap. Dengan pemikiran ini, dia buru-buru mengeluarkan peringatan. Saat ini, Linlong menyerangnya lagi. Kali ini, Linlong langsung menggunakan wood grain steps. Melihat gerak kaki Linlong menjadi sangat indah, orang di depannya secara alami terkejut. Lagi pula, dia tidak tahu keterampilan gerak kaki apapun. Dia kebetulan adalah orang yang tidak mengetahui langkah butir kayu. Kamu menggunakan wood grain step. Serunya. Linlong mengabaikannya. Pedang Runestone di tangannya terus menyerang. Tak lama kemudian, dia menusukan pedangnya ke dada lawannya. Ah! Dengan pekikan yang membekukan darah, pihak lain langsung terluka dan mundur beberapa langkah. Bagaimana Linlong bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dia segera mengelilinginya. Setelah dua gerakan, Linlong kehilangan nyawanya di bawah pedangnya. Inilah perbedaan antara memiliki wood grain step dan tidak memiliki wood grain step. Jika Linlong tidak mengetahui langkah butir kayu, akan sulit baginya untuk membunuh Linlong dengan mudah. Secara kebetulan, ada dua binatang buas di dekat tempat mereka bertarung. Mendengar suara pertarungan mereka, kedua binatang buas itu dengan cepat bergegas mendekat. Pada saat mereka tiba, Linlong sudah berurusan dengan orang ini. Setelah mengambil cincin spasial dari orang ini, dia berbalik dan pergi. Kedua binatang buas ini datang pada waktu yang tepat, jadi dia tentu saja tidak akan menghadapinya. Kedua binatang buas ini juga tidak berpikir untuk berurusan dengan Linlong, karena ada dua mayat di tanah untuk mereka nikmati. Saat Linlong pergi, yang tercepat, Sun Yi sudah menyusul. Menghan mengikuti di belakangnya. Menghan dan Sun Yi adalah pasangan. Melihat mereka berdua datang, Linlong segera pergi ke arah lain. Ada dua orang lain di arah itu. Kedua orang ini adalah yang paling lemah di antara orang-orang Menghan karena mereka adalah pengikut Menghan. Karena Sun Yi hanya membawa tiga orang, termasuk dirinya sendiri, kedua orang ini tidak mungkin bersama orang berpangkat pedang batu manapun. Pada saat ini, Linlong secara alami memilih untuk menghadapinya. Dengan sangat cepat, dia melihat dua orang itu bergegas ke arahnya. Dia segera menampakkan dirinya dan berdiri di depan mereka untuk menghalangi jalan mereka. Linli Melihat Linlong, mereka berdua merasa terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Linlong ada di sini. Bukankah seruan dan peringatan sudah ada di depan mata? Sebelum mereka sempat bereaksi, Linlong sudah mengayunkan pedangnya ke arah mereka berdua. Tempat ini tidak jauh dari Menghan dan yang lainnya. Jika dia tidak bisa segera menangani kedua orang ini, dia akan berada dalam bahaya dikepung oleh mereka. Jadi, dia secara alami tidak akan berbicara omong kosong apapun. Melihat pedang Linlong menyapu ke arah mereka, ekspresi kedua orang itu berubah drastis. Ini karena mereka menyadari bahwa Linlong menggunakan pedang rune batu, dan pedang ki yang diaktifkan juga berada pada level pedang batu. Bukankah mereka bilang anak ini hanya bisa menggunakan pedang rune kayu? Bagaimana dia bisa mengaktifkan pedang batu rune sekarang? Tentu saja, keduanya sangat khawatir. Dalam keterkejutan mereka, mereka buru-buru mengambil pedang rune kayu mereka untuk menghadapi Linlong. Namun, bagaimana pedang rune kayu mereka bisa menandingi Linlong? Terlebih lagi, mereka telah bertindak tergesa-gesa, sehingga mereka tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Salah satu pedang kayu langsung dipatahkan oleh pedang batu Linlong. Pada saat yang sama, pedang ki yang dikirim Linlong menebas dadanya. Dengan pekikan yang membekukan darah, dia kehilangan nyawanya. Orang lain sedikit lebih baik, tapi dia juga terpaksa mundur oleh pedang Linlong. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, Linlong sudah mendekatinya. Kamu, jangan bunuh aku. Orang ini sangat terkejut hingga keringat dingin mengucur di sekujur tubuhnya. Namun, pada saat berikutnya, pedang ki Linlong telah menebas tenggorokannya. Sama seperti itu, dua orang berpangkat pedang kayu dibunuh oleh Linlong dalam waktu singkat. Mendengar dua teriakan lagi, Sun Yi dan yang lainnya, yang baru saja mengusir kedua binatang buas itu, tampak semakin muram. Mereka telah memastikan bahwa dua orang yang telah dimakan oleh dua binatang buas itu adalah teman mereka. Selain itu, mereka juga dapat melihat bahwa kedua sahabat ini tidak hanya diserang oleh binatang buas, tetapi juga oleh pedang ki. Sebelum mereka dapat menyelidiki dan menganalisis dengan cermat bagaimana kedua orang ini terbunuh, teriakan datang dari sisi lain. Ekspresi mereka sama sekali tidak terlihat bagus. Saat ini, selain Meng Han dan Sun Yi, dua orang lainnya juga telah tiba. Salah satu dari dua orang ini secara alami adalah seseorang dengan kekuatan tingkat pedang batu. Ini berarti mereka sekarang memiliki dua orang dengan kekuatan setingkat pedang batu. Setelah dua teriakan itu, ekspresi Meng Han berubah jelek. Sepertinya itu Mao Ziong dan orang itu. Mao Ziong dan orang yang dibicarakannya tentu saja adalah dua pengikutnya. Meskipun kedua jeritan itu sangat tiba-tiba dan dia tidak mengenalinya, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa itu adalah mereka. Hongda, aku akan pergi ke sana dan melihatnya. Orang berpangkat pedang batu lainnya segera berkata kepada Sun Yi. Jangan, pihak lain mungkin juga memiliki ahli peringkat pedang batu. Sun Yi mengerutkan kening. Meskipun dia tidak menganalisis proses spesifiknya, dia menduga pihak lain mendapat bantuan dari orang berpangkat pedang batu. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa menyebabkan kerusakan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Mendengar ini, ekspresi orang berpangkat pedang batu lainnya berubah secara alami. Ayo kita semua tetap bersama. Mari kita periksa tempat ini dulu, lalu pergi ke sana dan melihatnya, kata Meng Han. Meskipun dia hanya ingin segera menangkap Lin Long, situasi di depannya memaksanya untuk melakukannya. Baiklah, mengetahui bahwa dia tidak boleh gegabu, orang berpangkat pedang batu lainnya segera mengangguk. Setelah mengamati lebih lama, Sun Yi dan yang lainnya memastikan bahwa dari dua orang yang terbunuh, yang lebih lemah telah disergap oleh pedang. Adapun orang lain yang memiliki kekuatan pangkat pedang batu, mereka tidak dapat melihat situasi spesifiknya karena dia telah digigit berkeping-keping oleh kedua binatang itu. Kemungkinan besar juga mereka berdua bertemu dengan dua binatang buas ini. Kemudian, Lin Li menyergap teman putra mahkota dari belakang. Lalu, dia pergi menghadapi He Yu. Karena He Yu diserang dari depan dan belakang, dia akhirnya meninggal, Sun Yi menganalisa. He Yu adalah temannya yang telah jatuh. Karena dua binatang buas yang mereka usir tidak terlalu lemah, dia membuat tebakan ini. Dengan kata lain, Lin Li kemungkinan besar sendirian dan tidak punya teman. Mendengar analisa Sun Yi, mata Meng Han langsung berbinar. Dengan ini, dia secara alami menghidupkan kembali harapannya untuk berurusan dengan Lin Long. Karena jika Lin Long benar-benar memiliki teman berpangkat pedang batu, pasti akan lebih sulit menghadapi mereka, terutama di tempat di mana jelas terdapat binatang buas yang lebih banyak dan lebih kuat. Ya, putra mahkota, Sun Yi mengangguk. Ayo pergi ke tempat asal kedua jeritan itu. Meng Han segera berkata. Mereka berempat segera berbalik dan berjalan ke arah itu. Dengan sangat cepat, mereka sampai di tempat itu. Segera, mereka melihat mayat kedua orang itu tergeletak di tanah, namun yang membuat mereka tertekan adalah ada tiga binatang buas yang mencabik-cabik mayat mereka, dan situasinya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Setelah mereka mengusir ketiga binatang buas itu, mereka bahkan tidak bisa mengenali kedua orang itu. Namun pada akhirnya, mereka tetap memastikan bahwa itu adalah dua orang dari barang milik dua orang yang ada di tanah. Sepertinya mereka juga ditipu oleh Lin Li, kata Sun Yi sambil mengerutkan kening. Saat ini, salah satu rekan Sun Yi mau tidak mau berkata, Hongda, di sini lebih berbahaya. Menurutku kita harus pergi dan mencari kesempatan yang lebih baik untuk menghadapi Lin Li. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. Jelas sekali bahwa meskipun dia adalah ahli peringkat pedang batu, dia masih takut dengan kematian keempat orang ini. Baiklah kalau begitu, ayo kembali dulu, kata Meng Han tak berdaya. Meskipun dia merasa Lin Long hanya bisa melancarkan serangan diam-diam karena dia bersembunyi di kegelapan, bagaimana dia bisa memaksa pihak lain untuk tetap tinggal ketika seseorang sudah takut. Karena meskipun pihak lain tetap tinggal, dia mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Baiklah kalau begitu, mari kita cari kesempatan yang lebih baik di lain hari, kata Sun Yi tak berdaya. Mereka berempat segera kembali ke tempat mereka datang. Namun, setelah mereka mengambil beberapa langkah, teriakan datang dari kanan. Dan dari suaranya, sepertinya ada binatang buas yang sedang mengejar seseorang. Mungkinkah itu Lin Li? Meng Han segera berkata dengan gembira. Ayo pergi dan lihat. Sun Yi segera mengambil keputusan. Mereka berempat langsung bergegas ke arah itu. Segera, mereka melihat dua binatang buas level 3 mengejar seseorang. Siapa lagi selain Lin Long? Yang membuat mereka semakin bahagia adalah ada bekas darah yang terlihat jelas di tubuh Lin Long. Sepertinya dia terluka. Ayo kita kejar dia. Sun Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Setelah mengatakan itu, mereka berempat mengejar ke arah itu. Saat mereka berada jauh, setelah mengejar beberapa saat, mereka berempat menyadari bahwa mereka sebenarnya telah kehilangan pandangan terhadap dua binatang buas dan Lin Long ketika mereka mencapai dasar bukit. Tapi saat ini, bagaimana mereka bisa menyerah? Yang terpenting, Lin Long sudah terluka. Ini adalah peluang besar. Sun Yi kemudian memerintahkan, Chow Si, kalian berdua di sebelah kiri. Putra Mahkota dan aku di sebelah kanan. Tidak hanya banyak pepohonan di bawah bukit, tetapi juga banyak bebatuan. Tidak ada cara untuk melihat jauh, jadi dia hanya bisa mengaturnya seperti ini. Karena dia dan Chow Si sama-sama memiliki kekuatan tingkat pedang batu, dan Lin Long sudah terluka, dia tidak khawatir tentang apapun yang terjadi. Pada saat ini, Lin Long bersembunyi di sebelah kiri mereka, yang juga merupakan arah datangnya Chow Si dan Meng Han. Adapun dua binatang buas yang mengejarnya, mereka telah dibunuh olehnya. Orang yang terluka barusan bukanlah dia, tapi dua binatang buas itu. Darah di tubuhnya berasal dari dua binatang buas itu. Adapun teriakan itu, itu disengaja. Itu untuk menarik Meng Han dan yang lainnya. Seperti yang diharapkan, rencananya berhasil. Ketika orang-orang itu datang mengejar tadi, Lin Long memanfaatkan jarak di antara mereka dan membunuh dua binatang buas itu menggunakan seluk-beluk langkah butir kayu. Karena tindakannya yang cerdik dan fakta bahwa kedua binatang buas itu memiliki suara yang istimewa, mereka tidak dapat mengeluarkan suara yang keras. Oleh karena itu, orang-orang di belakangnya tidak menyadari ada yang salah. Saat mereka menyusul, dia sudah bersembunyi. Sial, di mana bocah itu bersembunyi. Dan kedua binatang itu, bagaimana mereka tiba-tiba menghilang. Anak buah Meng Han, yang mengikuti Chow Si ke sisi ini, bergumam sambil mencari Chow Si. Pelankan suaramu. Chow Si mengerutkan kening. Suara orang ini jelas memberitahu orang lain bahwa mereka ada di sini, jadi bagaimana dia bisa bahagia. Mendengar ini, Antek segera menutup mulutnya. Ini adalah masa di mana kekuatan dihormati. Pihak lain lebih kuat darinya, jadi dia tidak berani mengatakan apapun. Lin Long bisa melihat mereka berdua datang ke arahnya, tapi dia tidak langsung menyerang. Dia ingin menemukan waktu yang paling tepat untuk memastikan bahwa dia akan berhasil dalam satu serangan. Jika dia tidak berhasil dalam satu serangan, akan merepotkan jika dua orang di sisi lain mengelilinginya. Namun yang membuatnya tertekan adalah setelah mencari beberapa saat, kedua orang itu hanya diam di dekatnya dan tidak datang ke tempatnya. Lin Long berencana menunggu mereka datang ke sisinya dan kemudian melancarkan serangan diam-diam. Ini akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi daripada menyelinap sendirian. Jika ini terus berlanjut, akan buruk jika dua orang di sisi lain datang. Dengan pemikiran ini, Lin Long segera mengeluarkan suara. Suara ini segera membuat Chau Si dan Meng Han menoleh dan melihat ke arahnya. Ayo pergi dan lihat. Saat dia mengatakan ini, Chau Si segera berjalan ke arah Lin Long. Segera, Chau Si tiba di tempat Lin Long terlebih dahulu. Saat ini, Lin Long sedang bersembunyi di balik pohon besar. Meskipun Chau Si ada di depannya, dia tidak menyadarinya. Tentu saja, ini karena Lin Long bisa menyembunyikan auranya. Kalau tidak, Chau Si pasti sudah memperhatikannya sejak lama. Ini adalah kesempatan bagus. Terlebih lagi, orang di belakangnya masih agak jauh dari Chau Si. Lin Long segera bergerak. Dia langsung melesat dan menyerang Chau Si dengan pedangnya. Dalam sekejap, aura pedang tiba-tiba menyerang tenggorokan Chau Si. Chau Si terkejut, dan buru-buru mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Namun, dia masih terlambat satu langkah, dan pedang Lin Long langsung menembus tenggorokannya. Anda. Chau Si memandang Lin Long dengan tidak percaya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Sesaat kemudian, dia langsung mencengkeram tenggorokannya dan jatuh ke tanah, mati. Lin Li, kamu. Melihat Lin Long tiba-tiba muncul dan membunuh Chau Si dengan pedang, orang lain tentu saja sangat terkejut. Adapun Lin Long, dia langsung bergegas ke arahnya dengan pedangnya. Begitu dia melihat Lin Long datang, orang itu berbalik dan berlari. Dia sudah melihat bahwa Lin Long bisa mengaktifkan pedang batu, jadi bagaimana dia masih berpikir untuk melawan Lin Long secara langsung. Namun, bagaimana dia bisa berlari lebih cepat dari Lin Long? Hanya dalam dua lompatan dan batas, Lin Long, yang telah menggunakan wood grain steps, sudah berada di depannya dan kemudian menikamnya. Bagaimana orang ini bisa menjadi tandingan Lin Long? Setelah satu gerakan, dia langsung dijatuhkan ke tanah oleh Lin Long. Begitu saja, keduanya mati di tangan Lin Long dalam waktu singkat. 1890. Di sisi lain, mendengar dua jeritan itu, wajah Meng Han dan pria lainnya menjadi gelap. Mereka tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa jeritan itu datang dari Chao Si dan rekannya. Sepertinya Chao Si dan rekannya dibunuh lagi. Sun Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Meskipun dia yang terkuat di antara mereka, mau tak mau dia merasa sedikit panik saat ini. Mereka datang bersama delapan orang. Siapa sangka hanya mereka berdua yang tersisa. Sepertinya begitu, Meng Han mengerutkan kening. Mungkinkah Lin Li benar-benar memiliki seseorang dengan pangkat pedang batu, atau seseorang yang lebih kuat, yang membantunya secara rahasia? Meng Han bertanya. Tidak, jika itu adalah seseorang dengan pangkat pedang besi, mereka pasti sudah keluar untuk berurusan dengan kita sejak lama. Mereka tidak akan bersembunyi sama sekali. Paling-paling, mereka akan memiliki seseorang dengan pangkat pedang batu yang membantu mereka, dan akan ada jumlahnya tidak banyak. Paling-paling hanya ada satu, Sun Yi menganalisa. Itu benar. Merasa bahwa Sun Yi benar, Meng Han hanya bisa menghela nafas lega. Jika itu benar-benar seseorang dengan pangkat pedang besi, tidak akan ada gunanya tidak peduli berapa banyak dari mereka. Setelah memastikan hal ini, keduanya segera berlari ke arah teriakan tersebut. Segera, mereka tiba di tempat di mana Chao Si dan rekannya dibunuh. Putra Mahkota, berhati-hatilah. Lawan tampaknya pandai melakukan serangan diam-diam. Yang terbaik adalah memperhatikan sekelilingmu dan tidak memberi mereka kesempatan untuk melakukannya, Sun Yi mengingatkan. Aku tahu. Meng Han mengangguk. Sebenarnya, dia bisa mengetahuinya tanpa diingatkan oleh Sun Yi. Saat dia mengatakan ini, Sun Yi dengan hati-hati memeriksa keduanya di tanah. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah menjadi jelek. Lawan memang menggunakan pedang batu Rune. Dengan kata lain, lawan harus memiliki seseorang dengan pangkat pedang batu yang membantu mereka secara rahasia. Meng Han mengerutkan kening. Mereka mengira Lin Long memiliki seseorang dengan pangkat pedang batu yang membantunya secara rahasia. Siapa yang mengira Lin Long sendiri memiliki kekuatan seperti itu? Karena spekulasi ini, keduanya menjadi lebih berhati-hati. Mereka dengan hati-hati mencari di sekeliling mereka, tetapi lingkungannya sangat sunyi. Tampaknya tidak ada sesuatu yang luar biasa. Dalam keheningan tersebut, mereka berdua menyadari bahwa telapak tangan mereka sudah berkeringat karena gugup. Lin Li, kamu pengecut, apakah kamu berani keluar dan melawanku? Meng Han, yang tidak tahan dengan kegugupannya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Lin Long secara alami bersembunyi di samping. Namun, dia tidak berencana keluar langsung. Lagi pula, sunyi, yang mengetahui langkah pembuluh darah batu, tidak mudah untuk dihadapi. Apalagi ada Meng Han di sampingnya. Jika dia keluar seperti ini, dia mungkin dikalahkan oleh mereka. Setelah berteriak beberapa saat dan melihat tidak ada respon dari sekitar, Meng Han akhirnya berhenti. Pangeran, tempat ini memang terlalu berbahaya. Kenapa kita tidak kembali dulu? Saat ini, sunyi tiba-tiba berkata. Sunyi tidak tahan dengan lingkungan sepi seperti ini. Dia samar-samar merasa sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia tinggal di sini lebih lama lagi. Oleh karena itu, ia mengemukakan usulan tersebut. Meng Han secara alami tidak mau pergi begitu saja, tapi dia juga tahu bahwa akan sangat berbahaya jika dia terus tinggal, jadi dia segera menganggup dan berkata, baiklah. Setelah berbicara, keduanya ingin meninggalkan tempat ini. Namun, saat ini, ekspresi sunyi berubah. Dia menemukan sepertinya ada banyak binatang buas yang mengelilingi mereka dari kiri. Sebelum dia bisa memperingatkan mereka, binatang-binatang itu telah menemukan mereka dan bergegas menuju mereka. Setelah melihat dengan jelas direbis semacam apa mereka, ekspresi sunyi menjadi semakin jelek. Ini karena sebenarnya ada empat direbis level 4. Jika mereka dikejar oleh direbis seperti itu, ditambah dengan fakta bahwa ada ahli tingkat pedang batu yang mengamati mereka dengan iri, itu akan menjadi lebih berbahaya. Oleh karena itu, sunyi langsung berkata, pangeran, lari. Reaksi Menghan jelas agak lambat. Oleh karena itu, sebelum dia bisa melarikan diri, beberapa direbis sudah menyerbu. Segera, mereka diusir oleh direbis ini. Salah satu direbis mengejar Menghan, sementara tiga lainnya mengejar sunyi. Sebenarnya ada hal yang bagus. Melihat mereka berdua dikejar oleh direbis ini dalam sekejap, Linlong sedikit terkejut. Tentu saja ini adalah kesempatan bagus untuk menghadapi mereka berdua. Setelah berpikir sejenak, Linlong mengejar sunyi. Bagaimanapun, sunyi adalah ahli tingkat pedang batu, dan dia juga mengetahui langkah pola batu. Lebih baik menghadapinya dulu. Adapun Menghan, dia tidak khawatir akan membiarkan harimau itu kembali ke gunung karena dia sudah meminta tikus bambu untuk mengingat aroma pihak lain. Setelah membunuh sunyi, dia hanya bisa berbalik dan menghadapinya. Begitu saja, Linlong langsung mengikuti di belakang sunyi. Meskipun direbis ini adalah direbis level 4, mereka tidak cepat. Oleh karena itu, mereka dengan cepat ditinggalkan oleh sunyi, yang mengetahui langkah pola batu. Melihat bahayanya jauh darinya, sunyi yang merasa lega mau tak mau berhenti. Sial, sebenarnya ada tiga direbis yang mengejarku. Jika ada dua, saya benar-benar bisa menggunakan kecerdikan langkah pola batu untuk membunuh mereka. Setelah berhenti, sunyi mengumpat dalam hati. Tidak baik, tiba-tiba, dia merasakan sesuatu, dan segera menoleh untuk melihat ke belakang. Dia melihat ada orang tambahan di belakangnya. Itu adalah Linlong. Menatap Linlong, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Linli, apakah kamu sendirian? Pada saat yang sama, dia menggunakan kehendak ilahi untuk memindai sekeliling. Dia menghela nafas lega ketika menyadari bahwa Linlong sepertinya sendirian. Benar, aku sendirian, kata Linlong dengan tenang. Linlong, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani mengikutiku sendirian. Sunyi tertawa. Namun, dia dengan cepat memikirkan sesuatu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, mungkinkah kamu sudah memiliki kekuatan tingkat pedang batu. Kamu tidak bodoh. Linlong tersenyum tipis, lalu mengeluarkan pedang runestone dari tubuhnya. Menatap pedang runestone di tangan Linlong, murid Sunyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkontraksi dengan keras. Mungkinkah kamu sendirian sekarang? Benar, jika aku berdua, tidak akan merepotkan berurusan dengan kalian, kata Linlong. Anak baik, sepertinya kami terlalu meremehkanmu. Sunyi berkata dengan dingin. Namun, jika kamu berpikir bahwa kamu dapat menghadapiku hanya karena kamu memiliki kekuatan tingkat pedang batu, kamu salah besar. Meskipun dia tahu bahwa Linlong memiliki kekuatan tingkat pedang batu, dia tidak khawatir sama sekali setelah memastikan bahwa Linlong sendirian. Ini karena dia memiliki langkah pola batu, dan dapat sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pedang runestone. Tidak perlu khawatir tidak bisa menghadapi Linlong. Dengan itu, Sunyi menyerang Linlong dengan pedangnya. Melihat aura pedang datang ke arahnya, Linlong juga menghadapinya dengan pedangnya. Bang! Linlong mundur beberapa langkah di tengah suara yang teredam. Linlong belum bisa sepenuhnya mengaktifkan kekuatan pedang runestone, jadi situasi ini tidak mengejutkan. Setelah memastikan bahwa Linlong lebih lemah darinya, Sunyi bahkan lebih lega. Nak, kamu benar-benar ingin berurusan denganku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sunyi langsung mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, dia menyerang Linlong dengan pedangnya lagi. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Sunyi dalam pertarungan langsung, Linlong buru-buru menggunakan langkah pola kayu. Setelah menggunakan langkah pola kayu, tekanan pada tubuhnya tiba-tiba meredah, tapi Sunyi berkata dengan dingin, itu hanya langkah pola kayu. Saat dia berbicara, Sunyi segera menggunakan stoner rune steps miliknya. Tangga pola batu jauh lebih indah dan gesit dibandingkan tangga pola kayu. Begitu Sunyi menggunakannya, dia langsung menekan Linlong. Tanpa disadari, keduanya bertukar beberapa jurus, dan dalam beberapa jurus tersebut, Sunyi hampir mengenai Linlong beberapa kali. Jika bukan karena reaksi cepat Linlong, dia akan terluka oleh pedang Sunyi. Situasi ini membuat wajah Sunyi semakin tersenyum. Nak, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Dengan itu, Sunyi mengayunkan pedang runestone di tangannya ke arah Linlong lagi. Sesaat kemudian, darah bercecaran dari lengan kiri Linlong. Lengan kirinya langsung terkena pedang Sunyi. Nak, kamu sudah selesai. Situasi ini membuat Sunyi tertawa terbahak-bahak. Segera, pedang runestone di tangannya menyerang dengan lebih cepat. Setelah dua gerakan berikutnya, pedang Sunyi menghantam punggung Linlong lagi. Dalam sekejap, darah segar mewarnai bagian belakang pakaian Linlong menjadi merah. Setelah dipukul dua kali, kecepatan Linlong jelas melambat, yang membuat Sunyi merasa lebih percaya diri. Setelah dua gerakan berikutnya, dia langsung menyerang dada kiri Linlong. Namun, yang tidak dia duga adalah Linlong tidak memilih untuk memblokir kali ini. Sebaliknya, ia juga menyerang dada kirinya. Ini jelas merupakan metode saling menghancurkan. Sunyi, yang percaya bahwa dirinya lebih unggul, tidak akan bertarung dengan Linlong dengan cara ini. Dia segera mundur dan terus bergerak mengelilingi Linlong. Tanpa disadari, keduanya bertukar lebih dari selusin gerakan. Selama proses ini, Linlong terus mencoba menggunakan metode yang akan menyebabkan keduanya menderita. Namun, Sunyi tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Setelah Linlong menggunakan metode seperti itu, Sunyi akan segera mundur dan kemudian menggunakan seluk-beluk langkah pembuluh darah batu untuk menyerang Linlong. Dengan cara ini, setelah belasan gerakan, Linlong kembali mengalami cedera parah. Pada akhirnya, dia langsung jatuh ke tanah. Melihat Linlong jatuh ke tanah, Sunyi menghela nafas lega. Dari kerusakan yang dia timbulkan pada Linlong, dia yakin Linlong tidak lagi memiliki kemampuan bertarung. Karena jika itu adalah orang biasa, mereka pasti sudah lama jatuh ke tanah tanpa kemampuan membalas. Sunyi tidak bisa tidak memuji, nak, kamu benar-benar tangguh. Jika itu orang lain, mereka sudah lama kehilangan nyawanya. Saat dia berbicara, dia berjalan menuju Linlong. Setelah itu, dia bergumam, aku ingin tahu kemana putra mahkota pergi. Aku hanya bisa berharap tidak terjadi apa-apa padanya. Jika sesuatu terjadi pada Menghan, bahkan jika dia membunuh Linlong, dia tidak akan tahu siapa yang harus disalahkan. Oleh karena itu, dia tentu berharap tidak terjadi apa-apa pada Menghan. Saat dia berbicara, dia sudah sampai di depan Linlong. Meski Linlong sepertinya sudah kehilangan kemampuan bertarung, Sunyi tetap mengangkat pedang di tangannya untuk berjaga-jaga. Dia bersiap untuk memberikan pukulan fatal pada Linlong. Pada saat inilah Linlong, yang terbaring di tanah tampak tidak berdaya, tiba-tiba muncul. Kemudian, pedang batu rahasia di tangannya ditembakkan ke arah dada Sunyi. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana anak ini masih memiliki kekuatan yang begitu kuat? Sunyi terkejut. Karena serangan Linlong terlalu mendadak dan kuat, Sunyi tidak bisa mengelak sama sekali. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki kesempatan menggunakan pedang di tangannya untuk memblokirnya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengirimkan pedang batu rahasianya ke depan. Dia hanya bisa berharap dia dan Linlong akan menderita luka berat. Saat sebuah pikiran muncul di benaknya, matanya tiba-tiba berbinar. Dia ingat bahwa dia mengenakan jubah butir kayu bermutu tinggi, yang dapat sepenuhnya menetralkan sebagian aura pedang pihak lain. Jika itu terjadi, dia mungkin akan selamat. Tentu saja, cedera berat pun tidak bisa dihindari. Dalam sekejap mata, kedua pedang batu rahasia mereka menusuk dada masing-masing. Dua erangan teredam terdengar. Kemudian, keduanya mundur beberapa langkah dan jatuh ke tanah. Sunyi sangat kesakitan hingga dia hampir pingsan. Namun, dia mengertakan gigi dan memaksa dirinya untuk tetap terjaga. Selama aku terjaga, aku pasti bisa selamat, pikirnya. Adapun Linlong, dia tidak berpikir bahwa Linlong akan mampu bertahan. Bagaimanapun, Linlong sudah terluka parah. Sekarang dia telah menerima pukulan fatal, tidak mungkin dia bisa selamat. Namun, di saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Dia mendengar langkah kaki datang dari depan. Apakah anak itu baik-baik saja? Karena terkejut, dia berusaha mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Kemudian, dia melihat seseorang yang memegang pedang batu rahasia berjalan ke arahnya. Siapa lagi selain Linlong? Linlong, kamu, bagaimana kamu masih bisa? Sun Yi berseru kaget. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Linlong sudah menebas dengan pedangnya. Setelah menangis sedih, Sun Yi benar-benar mati. Setelah membunuh Sun Yi, Linlong hanya bisa menghela nafas lega. Kekuatannya hampir habis, dan dia hampir jatuh ke tanah. Namun, dengan dukungan pedang batu rahasia di tangannya, dia berhasil berdiri. Setelah mengatur nafas, dia buru-buru mengeluarkan pil penyembuhan tingkat tertinggi dan menelannya. Setelah mengkonsumsinya, ia segera duduk di tanah untuk bermeditasi dan menyembuhkan luka-lukanya. Meskipun pihak lain telah memberikan pukulan fatal padanya, dia berhasil menahannya dengan teknik tubuhnya yang kuat. Adapun serangan pihak lain sebelumnya, sebenarnya tidak menimbulkan banyak kerusakan padanya. Dia hanya bertindak seperti itu untuk membingungkan pihak lain. Tentu saja, ini juga karena teknik tubuhnya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama pingsan. Setelah bermeditasi dan menyembuhkan beberapa saat, Linlong merasa sedikit lebih rileks. Mengetahui bahwa akan sangat berbahaya untuk melanjutkan penyembuhan di sini, karena binatang buas bisa datang kapan saja, Linlong segera pergi setelah mengambil cincin luar angkasa sunyi. Kemudian, dia menemukan gua terdekat untuk bersembunyi. Saat ini, akan sulit menghadapi Menghan. Oleh karena itu, Linlong hanya bisa menyerah. Setelah menghabiskan lebih dari sehari, luka-lukanya sedikit banyak sembuh. Saat ini, dia mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa yang dia sitah. Ia kini berharap bisa menemukan buku rahasia seperti Tangga Berjajar Batu di dalamnya, karena dengan begitu, ia bisa langsung mengolahnya. Kehebatan Tangga Berjajar Batu membuatnya berharap untuk menguasainya sesegera mungkin. Jika dia memiliki Tangga Berjajar Batu sebelumnya, tidak akan terlalu sulit untuk menghadapi sunyi. Namun, apa yang membuat ekspresinya berubah jelek adalah bahwa orang-orang ini tidak memiliki Tangga Berjajar Batu sama sekali. Sunyi, yang telah menguasai Stone Line Steps, juga tidak memilikinya di space ringnya. Satu-satunya hal yang menghibur Lin Long adalah orang-orang ini memiliki banyak batu kristal misterius pada mereka. Meski tidak cukup untuk membeli Stone Line Steps, itu sudah cukup memberinya harapan. Meng Han itu pasti telah melarikan diri, pikir Lin Long dalam hati. Karena binatang buas yang mengejar Meng Han tidak cepat, Lin Long tidak memiliki banyak harapan untuk bisa membunuh Meng Han. Meski begitu, setelah keluar dari gua batu, ia tetap melepaskan tikus bambu tersebut. Jee, setelah keluar dari rumah. Setelah keluar dari rumah. Jee, bagian dan juga dengan menjadi membuatnya de Indonesia.